Metuair di bayangan Bukit Jelit 18. Aku tidak ingkar. Aku mengakui bahwa aku tahu sahut pangeran itu, tetapi semuanya sudah berlalu. Nah selanjutnya terserah kepadamu ajar pamutan galih yang juga disebut ajar macan kuning. Apapun yang ingin kau lakukan, lakukanlah. Aku sudah mengaku bahwa aku tidak akan dapat menandingi ilmumu. Adalah sia-sia jika aku melawanmu. Setan alas ajar pamutan galih menjadi sangat marah, aku akan memaksa berbicara. Di halaman terdapat banyak orang yang memiliki ilmu tinggi. Kedua adik seperguruanku ini memiliki ilmu hampir seperti aku sendiri. Nah, apa katamu? Kau akan memamerkan ilmu orang-orang yang tidak berarti yang kau bawa kemari itu? Sudah aku katakan. Aku tidak akan melawan. Jika kau ingin membunuh aku, kau tentu dapat melakukannya. Tetapi jangan orang-orang lain yang tidak tahu artinya sama sekali berkata pangeran senawa sesa itu. Lalu, namun aku sudah merasa bahwa tugasku selesai atas pusaka dan harta benda itu, karena semuanya telah kembali ke istana, dan dipergunakan sesuai dengan pesan yang aku terima, bahwa pusaka dan harta itu harus dipergunakan bagi perkembangan negeri ini sebagaimana kejayaan Majapahit pada masa lalu itu. Meskipun demak belum setingkat dengan Majapahit, tetapi usaha untuk itu selalu dilakukan. Ki ajar pamuatan galih, nampaknya sudah kehilangan kesabarannya. Wajahnya menjadi merah padam, sementara orang-orang yang berada di pendapat itu menjadi berdebar-debar. Tiba-tiba saja mereka mendengar seolah-olah ki ajar itu menggeram sebagaimana seekor harimau yang sedang marah. Aku pasti sekarang berkata pangeran itu di dalam hatinya, aku berhadapan dengan ajar macan kuning. Tetapi ajar itu menggeram dan mementak dengan garangnya, persetan dengan nama-nama yang kau sebut. Kau membuat aku marah pangeran. Seperti yang aku katakan, aku sudah menyiapkan sebuah bujana yang besar. Tetapi karena sikap pangeran, maka bujana itu akan berubah bentuknya dan maknanya. Aku akan memaksa pangeran berbicara dengan caraku. Mungkin pangeran akan dapat bertahan terhadap segala macam siksaan yang aku lakukan di sini. Tetapi aku mempunyai care sendiri. Aku akan membunuh setiap orang yang datang bersama pangeran sampai pada suatu saat pangeran mengatakan di mana pusaka itu disembunyikan. Gila geram pangeran itu, kau benar-benar tidak mempunyai jantung dan hati manusia. Aku tidak peduli jawab ajar pamuatan galih, aku akan menangkap kalian seorang demi seorang. Yang kemudian akan aku bunuh di hadapanmu. Biadap geram jeliteng, kau sangka bahwa kami akan menyerahkan hidup kami tanpa berbuat sesuatu. Kemarahan ajar macan kuning memantul di matanya. Katanya, kau adalah orang yang pertama akan mati. Aku tidak peduli, bentuk jeliteng hampir berteriak. Sementara itu Rahu pun berkata, pangeran, apabila telah pasti, bahwa kita akan bertempur, apalagi yang harus ditunggu. Adalah akibat yang wajar dari tugas kita, bahwa pada suatu saat kita akan membentur satu keadaan yang tidak teratasi, sehingga mungkin kita akan terjerat oleh satu peristiwa yang mengerikan yang menimpa diri kita. Tetapi jangan ingkar, bahwa kita adalah laki-laki. Kau yang kedua teriak ajar pamuatan galih. Ki ajar berkata pangeran itu kemudian, aku tahu, disini ada orang-orang yang memiliki kemampuan melampaui kemampuanku. Tetapi sebagaimana kau lihat, bahwa kami tidak akan menyerahkan kematian kami dengan sia-sia. Pangeran harus mengambil sikap berkata Rahu, nampaknya pangeran sudah berubah. Di atas bukit di daerah sepasang bukit mati, pangeran mengejutkan kami, karena pangeran yang kami sangka sedang sakit sebagaimana saat pangeran diambil, ternyata pangeran dapat menyelesaikan salah seorang yang paling garang dari lawan-lawan kita. Sekarang, disini seolah-olah pangeran tidak menentukan sikap apapun juga selain menirukan apa yang kami katakan. Pangeran itu justru tersenyum. Katanya, aku sudah tahu dengan pasti kemampuan ajar macan kuning ini. Tetapi baiklah. Aku sependapat, bahwa kita akan mati sebagaimana kita adalah laki-laki. Bukankah begitu Kiai Kanti? Aku sudah bersiap sejak semula pangeran. Bahkan di sepanjang jalan aku sudah memikirkan kemungkinan ini jawab Kiai Kanti, karena itu, jika ajar pamuatan galih yang juga bergelar macan kuning, dan yang sudah benar-benar kehilangan sifat dan wataknya sebagai ajar cindik kuning, ingin memaksakan kehendaknya, apa boleh buat? Semula aku masih mengharap bahwa ia dapat mengerti apa yang pangeran katakan. Tetapi nampaknya tidak sama sekali. Namun dalam pada itu, ternyata ajar pamuatan galih itu pun tertawa pula. Katanya, rencanaku memang sudah berubah. Semula aku memang hanya ingin bertemu dengan pangeran seorang diri. Dengan kary yang ditempuh oleh Darwardy, maka kesempatanku akan lebih banyak untuk mengorek pengakuannya. Tetapi iblis dari sanggar gading itu telah merusak rencanaku. Ia menahan cucuku pada saat ia melakukan tayuh, sehingga anak itu tidak sempat membawa pangeran itu pergi. Dan sekarang, pangeran datang dengan beberapa orang yang barangkali dianggap pilih tanding. Karena itu pangeran menganggap bahwa ia sudah mempunyai kekuatan cukup untuk mengelakkan diri dari pengetahuannya tentang pusaka dan kelengkapannya ajar pamuatan galih itu berhenti sejenak. Namun kemudian katanya, tetapi pangeran tidak akan berhasil. Aku akan tetap berhadapan dengan pangeran seorang dengan seorang. Aku tetap ingin mendengar pengakuan pangeran tentang pusaka itu. Sementara itu, biarlah adik-adikku menyisihkan orang-orang yang datang bersama pangeran itu, sehingga pangeran akan tetap sendiri. Aku tidak peduli, apakah yang lain akan dapat bertahan untuk tetap hidup, atau karena kemarahan yang tidak terkendali adik-adikku akan membunuh mereka. Pangeran Senawasasa menjadi ragu-ragu. Jika benar demikian, maka orang-orang yang tidak langsung terlibat ke dalam persoalan pusaka itu akan ikut menjadi korban, karena pangeran Senawasasa percaya, menilik pengamatannya yang tajam, bahwa orang-orang yang ada di padepokan itu akan dapat menarik batas antara dirinya dengan orang-orang yang datang bersamanya. Meskipun dia yakin bahwa Kiai Konti dan orang-orang lain itu tidak akan memperhitungkan keselamatan diri, tetapi sebaiknya mereka tidak menjadi korban dari masalah yang menyangkut diri pangeran itu. Karena itu, maka tiba-tiba pangeran itu berkata, Kiajar, baiklah. Persoalannya memang menyangkut persoalan antara Kiajar dan aku, bukankah sejak semula Kiajar ingin berhadapan dengan aku sendiri? Karena itu baiklah, kita menganggap bahwa orang-orang lain itu tidak ada. Yang ada di sini adalah aku dan Kiajar. Nah, apa yang Kiajar kehendaki? Perang tanding, atau Kiajar akan membunuhku? Atau apa? Persetan geram Kiajar, aku perlu keterangan itu. Sudah aku katakan. Tidak ada yang dapat aku katakan selain yang sudah aku katakan. Apapun yang akan kau lakukan jawab pangeran itu tegas. Kiajar pun kemudian tidak sabar lagi. Karena itu, maka katanya, aku memang memerlukan pangeran seorang diri. Aku memang akan menantangmu berperang tanding. Aku terima tantanganmu Kiajar jawab pangeran itu. Tetapi dengan taruhan berkata Kiajar, jika kau kalah, kau harus mengatakan yang sesungguhnya tentang pusaka itu. Pangeran itu merenung sejenak. Namun kemudian katanya, baiklah, aku akan mengatakan yang sesungguhnya. Kekalahan akan ditandai dengan ketidakmampuan lagi untuk melawan berkata Kiajar. Pangeran Senawa sesam mengangguk-angguk. Katanya, aku menerima ketentuan itu. Tetapi dengan syarat, bahwa orang lain yang bersamaku tidak akan terlibat dalam persoalan ini. Namun dalam pada itu, Raho pun berkata, pangeran benar-benar aneh. Aku tidak dapat mengikuti jalan pikiran pangeran. Jika pangeran sudah tahu, bahwa orang itu memiliki ilmu yang tidak terlawan, kenapa pangeran memilih perang tanding? Aku tahu, pangeran ingin menyelamatkan kami. Tetapi bahwa kami telah datang ke tempat ini, sebenarnya lah bahwa kami sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Aku sudah terlanjur menerima tantangannya jawab pangeran itu, marilah Kiajar. Kita akan berperang tanding lalu katanya kepada orang-orang yang datang bersamanya, aku harap kalian tidak menggangguku. Kiai Konti mengerutkan keningnya. Ia pun menjadi bingung menghadapi sikap pangeran senawa sesa. Namun ia mencoba untuk menyesuaikan diri. Ia ingin melihat perang tanding itu. Mungkin pangeran senawa sesa mempunyai satu pegangan terakhir untuk dapat melawan orang yang menyebut dirinya ajar pamuatan galih, meskipun bagi Kiai Konti hal itu tidak akan banyak gunanya. Jika orang yang menyebut dirinya ajar pamuatan galih itu kalah, maka ia tidak akan menghormati persetujuan yang sudah dibuatnya. Namun Kiai Konti ingin mengikuti perkembangan keadaan yang tidak banyak dimengertinya itu. Bahkan kemudian Kiajar itu berkata kepada adik seperguruannya, siapkan arena. Amati orang-orang yang datang bersama pangeran ini. Aku tidak mau diganggu oleh siapapun juga. Demikianlah, maka orang-orang yang ada di pendapat itu pun kemudian turun ke halaman. Darwardi mengikuti perkembangan itu dengan hati yang berdebar-debar. Pangeran itu telah menunjukkan kemampuannya yang tinggi di atas bukit berhutan. Meskipun ternyata ia telah terluka. Tetapi menurut pangeran itu sendiri ia telah berhasil mengatasi luka-lukanya dan tidak membekas sama sekali. Namun demikian Darwardi pun tidak dapat ingkar, bahwa ia tahu, kakek angkatnya dan sekaligus gurunya itu adalah orang yang luar biasa. Dalam pada itu, maka orang-orang yang sejak semula telah berada di halaman itu pun telah menebar. Mereka mengerti, bahwa mereka harus mengamati orang-orang yang datang bersama pangeran Senawasusa, agar tidak seorang pun meninggalkan tempat itu. Sementara itu kedua adik seperguruan Kiajar itu pun telah mengawasi Kiai Konti yang menurut perhitungan mereka, adalah orang yang memiliki kelebihan tertinggi di samping pangeran itu sendiri. Sejenak kemudian, Kiajar telah bersiap menghadapi pangeran Senawasusa. Keduanya sama sekali tidak memerlukan senjata apapun dalam perang tanding itu. Selain karena mereka percaya akan kemampuan masing-masing, sebenarnya lah Kiajar memang tidak ingin membunuh pangeran yang masih akan diperas keterangannya itu. Pangeran berjanji, jika aku menang, maka kau akan mengatakan yang sebenarnya tentang pusaka itu geram ajar pamuatan galih. Pangeran Senawasusa memandang Kiajar pamuatan galih dengan jantung yang berdebar-debar. Ada sesuatu yang asing di dalam hatinya. Ia memang belum mengenal Kiajar pamuatan galih yang pernah disebut Kiajar Cindi Kuning atau Kiajar Macan Kuning. Namun seolah-olah ia telah meragukan sesuatu yang dilakukan oleh Kiajar itu, sehingga karena itu, maka sikapnya pun seolah-olah tidak pasti. Tetapi ketika keduanya sudah turun di Arna, maka pangeran Senawasusa tidak lagi dapat berbuat tanpa kepastian. Ketika ia sudah berhadapan dengan Kiajar dalam perang tanding, maka yang dilakukan itu harus dilakukannya dengan sungguh-sungguh. Pangeran Senawasusa mengetahui bahwa Kiajar Macan Kuning adalah orang yang luar biasa. Yang menurut pendengarannya mempunyai ilmu yang tidak terlawan. Orang-orang yang memiliki nama yang menggetarkan, ternyata tidak dapat mengimbangi kemampuan Kiajar Cindi Kuning, maupun setelah disebut Kiajar Macan Kuning. Meskipun demikian, pangeran Senawasusa bukan orang yang tidak berilmu. Kecuali itu, ia pun adalah seorang laki-laki yang jantan yang tidak mudah menyerah kepada keadaan sebelum ia berusaha dengan sepenuh kemampuannya. Demikian pula menghadapi ajar pamuatan galih. Meskipun pangeran Senawasusa mengetahui bahwa kemampuan orang itu melampaui kemampuannya, namun ia sudah bersiap untuk bertempur dengan segenap ilmu yang ada padanya. Kiai Konti dan orang-orang yang datang bersamanya di padepokan itu sudah mendapat kesan dari sikap dan pembicaraan pangeran Senawasusa, bahwa pangeran Senawasusa mengakui kelebihan ajar pamuatan galih. Namun demikian mereka pun mengerti bahwa pangeran Senawasusa memiliki ilmu yang tinggi pula. Sejenak kemudian kedua orang di arna perang tanding itu sudah bersiap. Sementara itu, orang-orang padepokan itu pun tidak kehilangan kewaspadaan. Kedua adik seperguruan pamuatan galih itu pun selalu memperhatikan orang-orang yang dengan tegang menyaksikan pertempuran yang segera terjadi di halaman padepokan itu. Ki ajar pamuatan galihlah yang mulai dengan serangan pertamanya. Tetapi sebagaimana sering terjadi, serangan yang pertama tidak banyak menentukan. Namun serangan itu pun segera disusul dengan serangan-serangan berikutnya beruntun dengan sengitnya. Tetapi pangeran Senawasusa sudah siap menghadapinya. Dengan tangkasnya ia selalu berhasil menghindari serangan-serangan itu. Bahkan kemudian ia pun mendapat kesempatan untuk membalas serangan-serangan itu dengan serangan pula. Demikianlah maka di halaman itu pun segera terjadi pertempuran yang semakin dasyat. Dua orang yang memiliki ilmu yang tinggi, melampaui ilmu kebanyakan. Kiai Kanti yang mempunyai penglihatan yang tajam, memperhatikan pertempuran itu dengan saksama. Wajahnya nampak menjadi tegang, sementara jantungnya menjadi berdebaran. Untuk beberapa saat, menurut penilaian Kiai Kanti, pangeran Senawasusa masih mampu mengimbangi ilmu ki ajar pamuatan galih. Kadang-kadang ki ajar pamuatan galih pun terkejut mendapat serangan pangeran Senawasusa yang tiba-tiba dan tidak diperhitungkannya lebih dahulu. Jeliteng, Rahu, Swasti, Darwardi dan kedua pamannya serta orang-orang yang berada di halaman itu pun mengikuti perang tanding itu dengan seksama. Tetapi mereka tidak segera dapat mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Yang mereka lihat, keduanya telah terlihat dalam satu putaran kecepatan yang sulit untuk dimengerti. Meskipun mereka pun berbekal ilmu kanuragan, tetapi agaknya kedua orang itu seakan-akan tanpa ancang-ancang telah sampai pada puncak ilmu mereka yang tinggi. Sekali-sekali Kiai Kanti mengangguk-angguk. Ia melihat justru pangeran Senawasusa berhasil mendesak lawannya. Namun kemudian Kiajar itulah yang telah mendorong lawannya beberapa langkah surut. Nampaknya pangeran Senawasusa masih berusaha untuk menghindari benturan-benturan yang langsung. Meskipun kadang-kadang pangeran Senawasusa harus menangkis serangan lawannya, tetapi ia selalu berusaha untuk membentur tenaga lawannya menyamping. Apakah Kiajar memang sedang mempermainkan pangeran Senawasusa bertanya Kiai Kanti kepada diri sendiri? Demikianlah pertempuran itu berlangsung dengan sengitnya. Desak-mendesak dan dorong-mendorong pangeran Senawasusa ternyata telah berjuang sekuat tenaganya, agar ia tidak segera jatuh tanpa dapat berbuat sesuatu lagi menghadapi lawannya. Ternyata bahwa arna pertempuran di halaman itu pun semakin lama semakin mengembang. Tidak ada gawar yang membatasi arna perang tanding itu, sehingga keduanya dapat mengambil tempat seberapa mereka perlukan. Kadang-kadang salah seorang dari mereka yang sedang terdesak telah meloncat jauh-jauh. Kemudian dengan serta merta ia telah meloncat menyerang dengan cepatnya. Dalam pada itu, bukannya Kiai Kanti sajalah yang termangu-mangu memandangi pertempuran itu. Dalam pada itu, sebenarnya lah pangeran Senawasusa juga dihinggapi oleh satu perasaan aneh. Apakah Kiajar Pamwotan Gali hanya bermain-main berkata pangeran Senawasusa kepada diri sendiri? Karena itu maka akhirnya pangeran Senawasusa sengaja mengerahkan segenap kemampuan ilmunya. Ia ingin segera mengetahui bayangan dari akhir pertempuran itu. Agaknya Kiajar belum melepaskan segenap ilmunya. Apalagi ilmu Pamungkasnya. Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi semakin cepat. Serangan dibalas dengan serangan. Bahwa benturan-benturan pun menjadi semakin sering, meskipun pangeran Senawasusa masih tetap menghindari dari benturan yang langsung. Semakin cepat pertempuran itu, maka keduanya menjadi semakin garang. Kelengahan-kelengahan mulai terjadi, sehingga serangan-serangan pun mulai menyentuh tubuh lawan. Dalam pada itu, pangeran Senawasusa menjadi semakin heran. Ia masih saja mampu mengimbangi ilmu Kiajar Pamwotan Gali yang disangkanya memiliki ilmu yang tidak ada bandingnya. Justru karena itu, ia menjadi semakin berusaha untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun kadang-kadang tersirat di hatinya, Kiajar ini hanya ingin memeras tenaganya, sehingga akhirnya aku akan jatuh dengan sendirinya dan tidak dapat melawannya lagi. Tetapi saat-saat yang demikian itu ternyata tidak segera terjadi. Bahkan kadang-kadang pangeran itu melihat, Kiajar benar-benar terdesak. Namun ketika tenaga pangeran Senawasusa menjadi semakin surut maka mulailah nampak, bahwa daya tahan Kiajar Pamwotan Gali ternyata lebih baik dari pangeran Senawasusa. Justru dalam keadaan, yang demikian, maka serangan-serangan ajar Pamwotan Gali itu menjadi semakin garang. Dengan mengerahkan tenaganya, pangeran Senawasusa masih tetap berjuang melawan Kiajar Pamwotan Gali. Bahkan ia masih tetap mampu menghindari serangan beruntun yang datang bagaikan amuk badai. Ketika tangan ajar Pamwotan Gali tidak menyentuh sasaran, maka dengan satu putaran ajar Pamwotan Gali mengayunkan kakinya mendatar. Tetapi pangeran Senawasusa dengan tangkas masih sempat menghindar. Namun hampir di luar pengamatannya, Kiajar Pamwotan Gali itu telah meloncat menerkam dengan garangnya langsung ke arah dada. Pangeran Senawasusa melihat serangan itu. Tidak ada kesempatan lagi untuk meloncat. Karena itu, maka ia pun memiringkan tubuhnya sambil menangkis serangan itu menyamping. Namun demikian, serangan ajar Pamwotan Gali itu masih menyentuh pundaknya, sehingga pangeran Senawasusa itu terdorong surut. Terasa betapa pundaknya menjadi pedih. Serangan itu sebenarnya tidak terlalu keras, karena pangeran Senawasusa sempat mengambil jarak. Tetapi yang tidak terlalu keras itu, terasa betapa sakitnya. Namun sementara itu, ternyata ajar Pamwotan Gali pun terkejut ketika ia melihat dari pundak itu mengalir darah. Serangannya itu bukan serangan yang dapat melukai kulit lawannya, meskipun mungkin memecahkan tulangnya. Pangeran Senawasusa mundur, setapak. Dengan tangannya ia merabap kundaknya. Darah. Kulitmu terlalu cengeng. Pangeran berkata Kiajar Pamwotan Gali, bukan maksudku melukaimu. Tetapi kau tidak mempunyai daya tahan yang cukup. Apakah jadinya, jika aku pada suatu saat melepaskan ilmu pamungkasku berkata Kiajar Pamwotan Gali itu. Pangeran Senawasusa menarik nafas dalam-dalam. Hampir di luar sadarnya ia berkata, luka ini sudah dapat aku atasi sebelumnya. Atas bantuan tabib di puncak bukit kecil itu. Tetapi seranganmu tepat mengenai luka itu lagi, sehingga kembali mengalirkan darah. Kiai Konti mengerutkan keningnya. Ia pun mengerti, di puncak bukit itu pangeran Senawasusa telah dilukai oleh yang rangga. Ternyata luka yang sudah sembuh itu masih tetap membekas. Jaringan kulit di bekas luka itu masih terlalu muda sehingga serangan Kiajar Pamwotan Gali itu telah mengoyaknya lagi. Dalam pada itu, maka Kiajar, Pamwotan Gali itu pun tertawa sambil berkata, nah pangeran. Apapun yang terjadi, apakah luka itu telah ada di pundak pangeran sejak semula, atau karena sentuhan tanganku, namun adalah satu kenyataan bahwa pangeran telah menitikan darah. Aku yakin, bahwa darah itu akan semakin banyak mengalir. Akhirnya pangeran akan jatuh terkapar dan tidak berdaya. Aku akan bertempur terus Kiajar jawab pangeran Senawasusa, ternyata kemampuan Kiajar tidak segarang yang aku duga. Aku kira dalam dua-tiga, benturan, aku sudah tidak berhasil melawan. Tetapi ternyata aku masih tetap dapat mengimbangi kemampuan Kiajar. Aku belum sampai ke puncak ilmuku pangeran. Aku masih sanggup melepaskan ilmuku pada tingkat tertinggi. Dengan demikian, aku khawatir bahwa pangeran justru akan terbunuh karenanya jawab Kiajar. Aku juga masih mampu melepaskan ilmu pamungkasku Jawa pangeran, sebaiknya kita akan mencobanya. Mungkin aku memang akan mati. Tetapi itu tidak berarti apa-apa bagiku. Sudah aku katakan, aku tidak takut mati. Aku tidak mau rahasia tentang pusaka dan terangkannya itu akan kebawa mati berkat tak ajar pamuatan galih. Karena itu, aku akan berperang pada janji. Apalagi pangeran adalah seorang kesatria yang teguh memegang janji. Jika pangeran kalah, maka pangeran harus mengatakan apa yang sebenarnya. Itu tidak adil tiba-tiba saja jeliteng berteriak, pangeran sudah terluka. Sebaiknya perang tanding itu dilakukan dalam keadaan yang wajar pada kedua belah pihak. Kau gila anak muda desis ki ajar pamuatan galih, jika kau terlalu banyak berbicara, maka kau akan dibungkamu untuk selama-lamanya. Aku tidak peduli sahut jeliteng. Ia menentukan kesediaannya dalam keadaannya. Karena itu, kau tidak dapat mengganggu-gugat lagi geram ki ajar pamuatan galih. Lalu tiba-tiba ia menjadi garang dan berkata, Mari pangeran, aku akan membuatmu lumpuh dan memaksamu untuk terbicara. Aku mempunyai seribu macam care untuk memaksa seseorang berbicara betapapun keras hatinya. Pangeran Senawasasa pun ternyata telah bersiap. Ia tidak menghiraukan lagi darah yang mengalir di pundaknya. Dengan lantang ia menjawab, Aku sudah siap. Keduanya telah berhadapan lagi dengan tegangnya. Ki ajar pamuatan galih nampak menjadi lebih garang. Namun pangeran Senawasasa yang terluka itu pun menjadi semakin bersungguh-sungguh. Ia sama sekali tidak menghiraukan darah yang mengalir dan keadaan di sekitarnya. Tiba-tiba saja ia telah didorong oleh satu keinginan untuk melawan ajar, pamuatan galih. Agaknya aku sudah terpengaruh oleh anggapanku bahwa ajar ini mempunyai kemampuan yang tidak terkalahkan. Salahkan berkata pangeran itu di dalam hatinya. Justru karena itu, pangeran Senawasasa ingin memperbaiki kesannya tentang ki ajar pamuatan galih. Ternyata ki ajar pamuatan galih bukan orang yang memiliki kemampuan raksasa seperti yang diduganya. Jika sejak semula aku tidak terpengaruh oleh anggapanku bahwa aku tidak akan mampu berbuat apa-apa sama sekali di hadapannya, maka agaknya aku akan dapat berbuat lebih banyak berkata pangeran itu pula di dalam hatinya, sementara ia telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk melawan. Namun dalam pada itu, darah yang mengalir dari lukanya, bagaikan diperas ketika ia bertempur semakin sengit. Sementara itu, ajar pamuatan galih telah dengan sengaja mengarahkan serangan-serangannya kepada puncak yang terluka itu. Bagaimanapun juga, ternyata luka itu telah mempengaruhinya. Karena itu, maka semakin lama perlawanan pangeran Senawasasa pun menjadi semakin lemah. Apalagi ternyata daya tahan ajar pamuatan galih memang mengagumkan. Setelah mereka bertempur dalam waktu yang cukup lama, maka seakan-akan kemampuan ajar pamuatan galih itu sama sekali tidak menjadi susut. Kiai Konti memperhatikan perkelahian itu dengan jantung yang berdebaran. Ia sudah melihat, bahwa pangeran Senawasasa tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Bahkan seandainya pangeran tidak terluka, agaknya pangeran memang tidak akan dapat mengalahkannya berkata Kiai Konti di dalam hatinya. Orang tua itu melihat, meskipun ajar pamuatan galih tidak mempunyai kelebihan yang mengejutkan sebagaimana diduganya, karena seolah-olah pangeran Senawasasa sendiri sudah mengetahuinya, namun daya tahan orang itu memang luar biasa. Meskipun ia harus mengerahkan segenap tenaganya dan melepaskan tenaga cadangannya sampai tuntas untuk memaksa pangeran Senawasasa menyerah, namun ia masih tetap bertempur sesegar saat ia baru mulai. Dalam pada itu, pangeran Senawasasa telah benar-benar menjadi semakin terdesak. Serangan Kiai Ajar yang beruntun mengarah ke pundaknya dapat dihindarinya. Namun ketika ia bergeser sambil berputar, tiba-tiba saja ajar pamuatan galih telah melingkar sambil menyerang dengan tumitnya menyamping mengarah lambung. Pangeran Senawasasa dengan tergesa-gesa melangkah surut. Tetapi ia sadar, serangan berikutnya akan menyusul. Karena itu, ia segera bersiap untuk menghindar. Tetapi serangan Kiai Ajar justru diarahkan kepada kakinya. Sambil merendah dan bertopang pada satu tangannya di tanah, ajar pamuatan galih berusaha menghantam lutut pangeran Senawasasa. Namun pangeran itu masih mampu bergerak cepat. Ia melangkah ke samping. Bahkan kemudian dengan serta merta, La telah membalas seranganku dengan serangan ganda. Kakinya sempat menghantam betis lawannya dengan kerasnya, Kemudian ketika kaki lawannya itu terdorong ke samping, pangeran Senawasasa langsung menyerang dada. Tetapi serangannya ternyata gagal, karena Kiai Ajar sempat berguling dengan cepat ia melenting dan demikian kakinya tegak di atas tanah, maka kedua tangannya telah menyerang beruntun. Langsung mengarah ke punda yang berdarah itu. Pangeran Senawasasa sempat menghindari serangan yang pertama dengan bergeser surut setapak. Tetapi kecepatan serangan kedua tidak dapat diimbanginya. Karena itu, sekali lagi tangan Kiai Ajar pamuatan galih yang dilambari dengan tenaga cadangannya itu telah menghantam punda yang memang sudah berdarah itu. Serangan Ajar pamuatan galih itu cukup keras. Sementara itu perasaan sakit memang telah mencengkam punda itu, maka serangan itu benar-benar telah mendorongnya sehingga hampir saja pangeran Senawasasa itu kehilangan keseimbangannya. Tetapi ia masih tangkas untuk memperbaiki keseimbangannya. Namun demikian ia berhasil berdiri tegak maka Kiai Ajar pamuatan galih itu telah menyerangnya dengan kecepatan yang luar biasa. Seolah-olah Ajar tua itu telah terbang menukik dengan kakinya yang terjulur mendatar mengarah dada. Demikian cepat dan kerasnya, sehingga pangeran Senawasasa tidak sempat lagi untuk mengelak. Karena itu, maka ia telah memiringkan tubuhnya dan berusaha melawan serangan itu dengan lengannya. Sebuah benturan yang keras telah terjadi. Pangeran Senawasasa telah terdorong beberapa langkah surut. Namun, meskipun ia berhasil untuk bertahan dan tidak terlempar jatuh, tetapi justru lengan yang dengan tergesa-gesa telah dipergunakannya untuk menyelamatkan dadanya itu adalah lengannya pada pundaknya yang terluka. Sehingga karena itulah, maka darah yang telah mengalir dari luka itu, benar-benar bagaikan dihentakan mengalir dengan derasnya. Pangeran Senawasasa melangkah surut. Dengan cemas ia menyaksikan arus darahnya yang semakin membanjir. Dalam pada itu, ajar pamotan galih itu pun tertawa berkepanjangan. Dengan lantang ia pun kemudian berkata, Nah, pangeran, apakah pangeran masih ingin melawan? Agaknya kemampuan pangeran telah terhisap oleh darah yang mengalir dari luka itu. Sebenarnya lah aku mengagumi kemampuan pangeran yang hampir dapat mengimbangi kemampuanku. Tetapi ternyata bahwa pangeran tidak akan bertahan lebih lama lagi. Karena itu, sebaiknya pangeran mengakui saja kekalahan ini. Dengan demikian maka segalanya akan berjalan lancar. Ajak aku kemana saja yang menurut pangeran akan dapat menyelesaikan persoalan kita. Wajah pangeran Senawasasa menjadi tegang. Namun ternyata sikap ajar pamotan galih itu membuatnya tersinggung, sehingga harga dirinya sebagai seorang kesatria pun telah terungkat. Dengan suara bergetar menahan gejolak perasaannya, maka pangeran itu berkata, Aku sudah basah oleh darah ki ajar. Tetapi aku belum sampai pada batas perjanjian kita. Sebagai seorang kesatria aku akan menghormati setiap perjanjian. Tetapi sebagai seorang kesatria, maka aku pun pantang menyerah. Aku akan bertempur sampai ternyata aku tidak mampu lagi melawan. Atau bahkan mati. Sudah aku katakan aku tidak akan membunuhmu berkata ajar pamotan galih. Jika demikian, akulah yang akan membunuhmu geram pangeran Senawasasa. Tetapi ajar pamotan galih yang melihat kemungkinan untuk menang menjadi semakin besar itu pun tertawa. Darah yang mengalir di pundak pangeran Senawasasa telah membasahi seluruh tubuhnya. Katanya di sela-sela suara tertawanya yang sengaja diperdengarkan, Pangeran, apakah kau bukan seorang laki-laki jantan yang sanggup dan berani menatap kenyataan? Kau tidak akan menang. Itu satu kenyataan. Bukankah kau melihat kenyataan itu? Aku melihat Ki ajar jawab pangeran Senawasasa, tetapi aku adalah laki-laki yang pantang menyerah. Sudah aku katakan, dan kau sudah mendengarnya. Jangan keras kepala pangeran Sahut Ki ajar. Pangeran Senawasasa tidak menjawab. Tetapi ia telah mengerahkan sisa tenaganya untuk bertempur semakin seru. Keadaan pangeran itu memang sangat mencemaskan. Ki ajar konti menjadi sangat gelisah. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jika ia berbuat sesuatu, maka mungkin pangeran Senawasasa pun telah tersinggung pula. Karena itu, maka rasa-rasanya kaki Ki ajar konti itu pun menjadi bergetar oleh kegelisahan yang tertahan di dalami dadanya tanpa menemukan pemecahan. Dalam pada itu, kegelisahan itu bukan saja telah mencengkam Ki ajar kanti. Anak-anak muda yang menyaksikan pertempuran itu pun menjadi cemas. Jeliteng dan Darwardi menjadi tegang. Swasti di luar sadarnya telah mendesak ayahnya selangkah maju tanpa berpaling dari pertempuran itu. Raho tegak sambil menggeram. Sementara itu kedua paman Darwardi pun bagaikan berdiri di atas bara. Namun dalam pada itu, ternyata kedua adik seperguruan Ki ajar pamotan galih itu pun menjadi cemas melihat keadaan pangeran itu. Sebenarnya lah keduanya masih sangat ragu-ragu menghadapi sikap saudara seperguruannya. Mereka tidak tahu pasti, apakah yang telah dilakukan oleh saudara seperguruannya itu, yang bertentangan dengan sikap yang pernah dilihatnya sebelumnya. Sebagai orang yang sudah lama merambah jalur jalan orang-orang yang berilmu maka darah bukan lagi menjadi persoalan perasaan mereka. Apalagi pada suatu masa mereka adalah orang-orang yang hidup dalam dunia yang hitam. Namun ketika pada suatu saat mereka mulai dihayati oleh pertimbangan-pertimbangan tentang sikap hidup mereka, maka yang disaksikan yaitu membuat mereka menjadi berdebar-debar. Namun dalam pada itu, Ki ajar pamotan galih justru telah mengerahkan segenap kemampuan dan kecepatannya bergerak untuk memancing agar pangeran Senawasesa mengerahkan segenap kekuatannya pula. Sehingga dengan demikian, maka ia akan segera kehabisan tenaga karena darahnya yang mengalir semakin banyak. Sebenarnya lah, betapapun pangeran Senawasesa berjuang untuk mengatasi susutnya tenaga, namun ia memang tidak mampu melawan kenyataan yang terjadi pada dirinya. Tenaganya benar-benar semakin terkuras habis sejalan dengan darahnya yang tidak henti-hentinya mengalir dari lukanya. Dalam pada itu, selagi keadaan pangeran Senawasesa menjadi semakin gawat, nampaknya Jeliteng tidak dapat menahan hati lagi. Dengan serta-merta ia berkata kepada Rau, Hi, apa kerjamu selama ini? Kau biarkan hal ini terjadi? Rau menahan gejolak perasaannya. Katanya, yang membuat aku bimbang, adalah kesediaan pangeran untuk berperang tanding. Jeliteng menggertakan giginya. Namun dalam pada itu, ketika ia melihat pangeran Senawasesa yang menjadi semakin lemah terdorong jatuh, maka ia pun segera meloncat ke Arna. Tidak adil teriaknya, pangeran sudah terluka. Perang tanding hanya adil jika keduanya adalah keadaan yang wajar. Wajah kiajar pamuatan galih menjadi merah padam. Setelah ia mengalami perlawanan yang sangat berat, bahkan telah memaksanya untuk mengerahkan segenap kemampuannya, maka kehadiran anak muda itu membuatnya sangat marah. Dalam pada itu terdengar suara pangeran Senawasesa, Jeliteng. Tinggalkan Arna. Aku tidak dapat mengingkari segala perjanjian yang sudah aku buat. Tetapi, tidak dapat melawan lagi menurut pengertianku adalah kematian. Sejenak perang tanding ini dimulai, sudah dapat dinilai tidak sah. Pangeran berada dalam keadaan luka jawab Jeliteng. Ia tidak menyatakan keberatannya potong ajar pamuatan galih yang marah. Bahkan katanya kemudian, atau kau akan ikut campur dan bersama-sama melawan aku? Aku akan menggantikannya jawab Jeliteng. Kau jangan gila Jeliteng teriak pangeran Senawasesa yang berusaha untuk bangkit betapapun lemahnya. Kau harus tahu diri dengan siapa kau berhadapan. Jangan cemaskan keadaan orang lain, tetapi kau kemudian justru membunuh diri. Sebuah kematian sudah cukup. Biarlah aku mati karena tugas hidupku memang sudah selesai. Aku tidak mengerti jawab Jeliteng, apakah mungkin seseorang menganggap tugas hidupnya sudah selesai. Menurut pengertianku, apalagi bagi seorang kesatia, tugas hidup itu tidak akan selesai selama masih ada kelaliman di muka bumi ini. Cukup bentak kiajar pamuatan galih, majulah bersama-sama. Aku akan membunuh kalian berdua, dan apabila pangeran benar-benar tidak mau berbicara tentang pusaka itu, maka semua orang akan aku bunuh seorang demi seorang. Licik geram pangeran Senawasesa, kita teruskan perang tanding ini. Tidak perlu potong Jeliteng, perang tanding ini tidak dapat dianggap sah. Wajar-ajar pamuatan galih menjadi bagaikan menyala. Sementara itu Jeliteng tidak mau beringsut dari tempatnya. Sedangkan orang-orang yang berada di seputar Arna itu menjadi ragu-ragu. Namun akhirnya Rahu pun melangkah maju. Katanya, pangeran, aku masih tetap dalam tugasku. Apapun yang akan terjadi atas diriku. Jangan bodoh teriak pangeran itu, kalian akan melakukan satu kesalahan yang tidak akan berarti apa-apa. Tetapi Rahu dan Jeliteng nampaknya memang sudah siap menghadapi segala kemungkinan, apapun yang akan terjadi atas diri mereka. Dalam pada itu, ajar pamuatan galih menjadi semakin marah melihat kedua orang yang dengan berani menentangnya. Bahkan menurut pertimbangan ajar pamuatan galih, di antara mereka masih terdapat seorang tua yang tentu memiliki ilmu yang mapan pula. Karena itu maka ajar pamuatan galih itu pun kemudian berkata kepada kedua adik seperguruannya, singkirkan mereka. Jika mereka melawan kalian dapat memaksanya. Kedua orang adik seperguruannya ajar pamuatan galih kutermangu-mangu. Mereka memang melihat beberapa persoalan yang menjadi teka-teki. Menurut penilaian mereka, kakak seperguruannya adalah seorang yang memiliki ilmu yang sukar ada bandingnya. Namun dalam pertempuran itu, meskipun lawannya juga seorang pilih tanding, namun agaknya ajar pamuatan galih itu sendiri harus mengerahkan kemampuannya untuk mengatasi pangeran yang luka itu. Tetapi menilik unsur dan ciri-ciri tata geraknya, orang itu benar-benar bersumber dari perguruan kami berkata saudara seperguruannya ku kepada diri sendiri, meskipun telah terjadi perkembangan yang agak jauh. Dalam keragu-raguan itu, terdengar sekali lagi ajar pamuatan galih itu berteriak, singkirkan mereka. Kalian dengar? Jika mereka melawan, bunuh saja orang-orang gila itu. Aku tidak memerlukannya. Beberapa orang di seputar arna itu mulai bergerak. Namun justru kedua saudara seperguruannya ku masih tetap dicengkam oleh keragu-raguan. Tetapi akhirnya mereka pun telah bergerak pula. Selangkah demi selangkah dengan sorot meta penuh kebimbangan. Kenapa kalian ragu-raguhi bentak ki ajar pamuatan galih? Dalam pada itu, tiba-tiba saja Darwardi telah meloncat pula sambil berkata, Kakek. Tindakan kakek memang tidak adil. Darwardi resiski ajar pamuatan galih, kenapa kau tiba-tiba menjadi orang bingung? Semuanya ini untuk kepentinganmu. Kau adalah cucuku seperti cucuku sendiri. Kakek. Segalanya aku lakukan bagi hari depanmu. Menepilah. Aku akan menyelesaikan tugas ini. Tidak kakek. Aku menolak care yang kakek pergunakan berkata Darwardi, apakah kakek tidak mempunyai care lain selain kekerasan seperti itu? Seandainya kakek memberi kesempatan aku memilih, maka aku akan memilih agar kakek mengurungkan niat kakek daripada mendapat sebilah pusaka, harta benda dan apapun yang tidak aku ketahui manfaatnya dengan pasti. Apakah ada pengaruh gaib dari pusaka itu yang akan membuat aku menjadi seorang pemimpin kelak, atau sebenarnya karena harta benda yang tidak ternilai harganya itu akan dapat membuat aku berbahagia? Darwardi, bukankah kita sudah sepakat sebelumnya bukankah kita sudah mengatur segala sesuatunya? Bahkan jika orang sanggar gading itu tidak memiliki pengamatan tayuh yang tajam, kau sendiri akan anggap menyelesaikan. Nah, jika waktu itu pangeran ini sudah ada di tanganmu tanpa aku, apa yang akan kau lakukan bertanya ajar pamuatan galih? Jika saat itu, yang mulia dari sanggar gading itu tidak merubah segala macam acara yang telah ditentukan, agaknya Darwardi memang akan menentukan sikap yang sudah diputuskannya. Katanya, aku akan mengikatnya dengan jerat rangkap ganda dan cinde berserat baja sehingga tidak dapat diputuskannya dengan ilmu apapun juga. Kemudian memukulinya sehingga ia mengatakan di mana pusaka itu disimpan. Aku tidak akan mempunyai belas kasihan terhadap seseorang yang telah membunuh ayahku. Nah, kenapa kau tidak melakukannya sekarang? Bahkan kau mencegah aku melakukan kekerasan bertanya ki ajar pamuatan galih. Aku memang sudah berubah sikap kakek. Sejak aku meragukan sifat dan watak pangeran itu, ia sama sekali tidak mendendamku. Bahkan ia telah membantu membebaskan aku dari kemarahan yang mulia pemimpin tertinggi sanggar gading. Persetan geram ki ajar pamuatan galih, kalian sudah menjadi cengeng. Cepat, lakukan yang aku perintahkan. Kalian telah membuat aku kehilangan kesabaran. Bunuh semua orang yang menentang perintahku dan menghalangi niatku. Halaman pada pokan itu menjadi semakin tegang. Sejenak mereka seakan-akan telah membeku. Perintah itu merupakan keputusan yang pasti tidak akan dapat berubah lagi. Namun dalam pada itu, tidak ada pilihan lain dari Kiai Kanti untuk mempersiapkan diri. Swasti pun telah merabah hulu senjatanya, sementara kedua paman Darwardi yang kebingungan itu pun telah dipaksa untuk bersiap. Sikap Darwardi membuat mereka semakin kehilangan arah dan pegangan. Namun akhirnya, mereka tidak mau berpikir lagi. Mereka harus melindungi Darwardi, kemanakannya itu, dimanapun ia berdiri. Dalam suasana yang tidak menentu itu, tiba-tiba saja halaman pada pokan itu telah digetarkan oleh suara tertawa nyaring. Tidak terlalu keras, tetapi rasa-rasanya menusuk sampai ke pusat jantung. Sejenak orang-orang di halaman itu menjadi bingung namun orang-orang tua pun segera mengetahui arah suara itu. Ternyata mereka pun kemudian melihat di atas sebatang dahan pada pohon pacar yang tua duduk seorang dalam pakaian yang kumal dan kotor. Wajahnya tidak lagi nampak wajar oleh cacat di kening dan ujung bibir. Anak setan geram ki ajar pamotan galih, siapakah orang gila yang duduk di situ? Orang itu masih tetap tertawa, sementara orang-orang lain menjadi bingung dan bimbang. Tidak seorang pun yang tahu, kapan orang itu datang, sehingga tiba-tiba saja ia sudah berada di atas sebatang dahan di pohon pacar tua yang besar dan rimbun itu. Tentu orang berilmu sangat tinggi berkata setiap orang di dalam hatinya. Sementara itu, maka orang itu pun berkata, yang pertama harus dilakukan adalah memampatkan darah dari luka pangeran. Semakin lama darah itu akan semakin banyak mengalir, sehingga pada suatu saat pangeran akan kehilangan sebagian besar dari darah pangeran. Pangeran tentu tahu, akibat apa yang dapat terjadi. Pangeran Senawasesa memang sudah menjadi semakin lemah. Selain karena ia sudah mengerahkan segenap kekuatannya, ia pun telah kehilangan banyak darah dari tubuhnya. Meskipun demikian, pangeran Senawasesa itu sama sekali tidak berniat untuk menyerah, sebelum ia bertempur sampai tuntas. Karena itu, maka katanya kemudian, kewajibanku belum selesai. Jangan berpikir seperti itu pangeran jawab orang yang duduk di atas sebatang dahan pohon pacar yang tua itu, pangeran dapat berbuat demikian jika luka itu terjadi pada saat perang tanding ini berlangsung. Tetapi bukankah pangeran sudah terluka sejak perang tanding ini belum dimulai? Tetapi ia sudah menerima tantangan perang tanding itu dalam keadaannya geram ajar pamuatan galih, yang kemudian berkata, Tetapi siapakah kau? Apakah kau memang dengan sengaja ingin ikut campur dalam persoalan ini? Orang itu tertawa. Tubuhnya nampak ringan sekali ketika ia meluncur turun dari dahan pohon pacar itu. Namun ketika ia melangkah mendekat, maka ternyata bahwa punggungnya agak bongkok meskipun hanya sedikit. Ki ajar pamuatan galih berkata orang itu, sebenarnya perang tanding ini tidak akan ada artinya sama sekali. Kami sudah membuat perjanjian berkata ajar pamuatan galih. Jika kau menang pangeran akan mengatakan yang sebenarnya tentang pusaka dan harta karun yang kau inginkan itu? Yang kau katakan seolah-olah semuanya itu kasihapkan bagi hari depan cucumu itu bertanya orang yang berwajah kacat dan punggungnya agak bongkok itu. Ya, pusaka itu mempunyai pengaruh gaib sehingga cucuku itu kelak akan dapat menjadi seorang pemimpin jawab ajar pamuatan galih. Dan harta benda yang menyertai pusaka itu akan dapat dipergunakan untuk menyusun hari depannya yang bahagia sambung orang yang cacat itu. Ya, jawab ki ajar pamuatan galih. Namun kemudian katanya, tetapi apa kepentinganmu dengan persoalan kami pengembara yang kotor? Apakah kau ingin mendapat sesuap nasi karena tingkah lakumu itu? Tidak, tidak ki ajar. Aku dapat makan apa saja yang aku ketemukan. Selama ini aku makan akar pepohonan dan madu tawon. Ternyata aku tetap sehat seperti yang kau lihat berkata orang itu. Lalu, tetapi itu tidak penting. Sebaiknya kau hentikan tingkah lakumu yang memuakan itu. Persetan geram ki ajar pamuatan galih. Lalu katanya kepada kedua adik seperguruannya, usir orang itu. Tunggu berkata orang cacat itu, aku ingin memberikan obat ini kepada pangeran Senawa Sesa. Mungkin pangeran sendiri juga sudah mempunyai obat yang baik. Tetapi aku kira, obatku ini akan lebih cepat memampatkan darah. Orang itu kemudian sama sekali tidak menghiraukan ki ajar pamuatan galih yang justru menjadi termangu-mangu. Sambil memberikan sebumbung kecil obat ia berkata kepada Rau dan Jeliteng, Tolong, bantu pangeran itu. Biarlah orang ini aku selesaikannya. Seperti kena pesona yang tidak dapat mereka hindari, maka kedua orang itu pun kemudian mendekati pangeran serta wasesa yang menerima bumbung berisi obat itu hampir di luar sadarnya. Cepat berkata ki ajar pamuatan galih kemudian, usir orang itu atau bunuh sama sekali. Ia sudah mengigau tentang pusaka, tentang harta benda, seolah-olah ia mengetahui apa yang dikatakannya. Kedua adik seperguruan ki ajar pamuatan galih itu termangu-mangu. Namun kemudian orang yang berpakaian kumal seperti seorang pengembara itu berkata, Baiklah Raga Pasa dan Wondomanyar. Jika kalian memang mendapat tugas untuk itu, cobalah, lakukanlah atasku. Kedua orang itu terkejut. Hampir di luar kehendaknya, ki Wondomanyar bertanya, Kau mengenal kami berdua? Kenapa tidak? Aku mengenal kau berdua dengan baik. Dan barangkali kalian bertanya, dari mana aku mengenal kalian sahut orang itu? Kedua orang itu temangu-mangu. Namun ki ajar pamuatan galih telah membentaknya, cepat. Selesaikan saja orang itu. Baiklah berkata pengembara itu, biarlah kedua orang ini melawan aku. Tetapi aku minta kau memperhatikan apa yang akan terjadi. Kau memberi kesempatan pangeran itu mengobati luka-lukanya bertanya ki ajar pamuatan galih. Apa kau berkeberatan bertanya pengembara itu? Baik, ajar pamuatan galih hampir berteriak, Biarlah pangeran itu mengobati luka-lukanya. Aku akan memberi kesempatan kepadanya. Sekarang aku ingin melihat, apa yang dapat dilakukan oleh pengembara ini lalu katanya kepada kedua orang adik seperguruannya, usir, atau bunuh sama sekali. Kedua adik seperguruan itu masih tetap ragu-ragu. Namun pengembara itu pun kemudian berkata, Marilah Raga Pasa dan Wondo Manyar. Aku memang ingin menunjukkan kepadamu, apa yang dapat aku lakukan. Kedua orang itu seolah-olah tidak lagi mengerti apa yang dilakukannya. Tetapi keduanya telah maju ke arna. Kiai Konti memperhatikan orang yang baru datang itu dengan saksama. Ia memang belum pernah melihat orang yang cacat seperti itu. Namun adalah sangat menarik bahwa orang itu telah menantang kedua orang adik seperguruan ajar pamuatan galuh. Orang itu akan menghadapi kedua-duanya berkata Kiai Konti di dalam hatinya. Karena kedua adik seperguruan ki ajar itu masih tetap ragu-ragu, maka orang itu berkata, Jangan ragu-ragu. Aku akan memulai. Melawan atau tidak melawan. Pengembara yang membuat teka-teki di padepokan itu menjadi semakin rumit itu pun tiba-tiba telah meloncat menyerang. Ia benar-benar telah memukul pundak Ki Raga Pasa yang ragu-ragu. Namun pukulan itu telah mendorongnya selangkah surut. Ki Raga Pasa menyeringai menahan sakit. Sementara itu, orang itu telah menyerang Ki Wondemanyar pula. Namun nampaknya Ki Wondemanyar telah bersiaga, sehingga ia pun sempat mengelak. Orang ini sangat aneh desis kedua orang itu di dalam hatinya. Namun keduanya tidak dapat tinggal diam. Orang itu sudah menyerang dan sentuhan di pundak Ki Raga Pasa telah membuat pundak itu menjadi sakit. Tetapi orang itu agaknya tidak ingin berbuat lebih banyak dari sakit itu berkata Ki Raga Pasa kepada diri sendiri. Jika ia mau, maka aku kira ia dapat lebih banyak berbuat daripada membuat pundak ini sakit. Namun dalam pada itu, kedua orang adik seperguruan ajar pamotan galih itu tidak sempat berpikir lebih banyak lagi. Orang yang cacat itu telah menyerangnya dengan cepatnya. Meskipun ia agak bongkok tetapi ia dapat bergerak dengan cekatan, seolah-olah ia tidak dalam keadaan cacat. Tetapi dalam pada itu, terdengar ajar pamotan galih tertawa sambil berkata, orang itu hanya dapat meloncat-loncat seperti kera kepanasan. Tetapi karena tingkah lakunya, maka cepat selesaikan saja agar orang itu tidak mengganggu. Dalam pada itu, kedua orang yang sedang bertempur melawan pengembara itu pun melihat, seolah-olah orang itu hanya bergerak tanpa kemampuan menguasai tata gerak sama sekali namun ternyata ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ketika Raga Pasa menyerangnya, demikian tangannya menyentuh tubuh orang itu, ia mendengar orang itu berdersis, Kau benar-benar tidak mengenal aku? Ki Raga Pasa mengerutkan keningnya. Tetapi ketika ia bergeser surut, pengembara itu memburunya dan dengan sisi telapak tangannya ia menghantam lambung. Kira Raga Pasa terkejut. Lambungnya memang merasa sakit. Sementara itu Ki Wondemanyar pun telah berusaha menyerang orang itu pula dari samping. Dalam pada itu, orang itu pun berdersis pula, cobalah mengingat siapakah aku. Ki Wondemanyar yang sudah siap untuk memukul tengkuk orang itu pun telah tertahan. Tetapi tangannya masih juga menyentuh tengkuk itu meskipun tidak menimbulkan akibat apapun juga. Orang-orang yang melihat perkelahian itu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Kiai Konti yang memiliki pengamatan yang tajam justru menjadi haran. Pertempuran itu sama sekali tidak mencerminkan pertempuran antara orang-orang yang berilmu tinggi. Apalagi Ki Ajar Pamuotan Galih sendiri. Dengan lantang ia pun kemudian berkata, jangan terpengaruh oleh perasaan belas kasihan. Bunuh saja orang itu. Kau kira bahwa orang itu pada suatu saat tidak akan berbahaya bagi kalian. Ia telah memancing kalian dengan tingkah lakunya yang kegila-gilaan itu. Namun pada suatu saat, perut kalianlah yang akan berlubang karenanya. Kedua adik seperguruannya itu pun kemudian bergeser surut. Tetapi kata-kata orang bertubuh bongkok dan berwajah kacat itu berkesan di hati mereka, sehingga untuk beberapa saat keduanya telah berusaha untuk mengingat dengan siapa ia berhadapan. Namun mereka tidak segera dapat mengenali orang itu. Sementara orang itu telah menyerang mereka pula. Sehingga dengan demikian, maka mereka pun harus berusaha untuk menghindar. Meskipun kemudian terjadi sentuhan-sentuhan, tetapi sama sekali tidak berakibat apapun juga bagi kedua saudara seperguruan Ki Ajar Pamuotan Galih itu. Hentikan permainan gila itu tiba-tiba Ki Ajar itu berteriak, jika kalian terpengaruh oleh sikap orang itu, maka biarlah aku saja membunuhnya. Pengembara itu meloncat mundur. Lalu katanya, itu lebih baik Ki Ajar. Cobalah, kau sajalah yang membunuh aku. Kedua saudara seperguruanmu ini agaknya terlalu berbelas kasihan kepadaku. Mereka tidak bertempur dengan sungguh-sungguh mereka hanya menyentuh tubuhku yang cacat ini seperti menyentuh dan mebelai untuk kanak-kanak. Tutup mulutmu bentak Ki Ajar Pamuotan Galih yang tidak sabar, iblis seperti kau ini memang harus dimusnahkan. Ah, kau nampak garang sekali Ki Ajar berkata orang itu, hampir aku tidak dapat mengenalmu lagi. Dahulu kau tidak segarang sekarang ini. Memang aku tahu, sebelumnya kau adalah iblis yang paling garang di daerah selatan negeri ini. Tetapi rasa-rasanya kau sudah berubah. Setan alas bentak Ki Ajar, jangan berbicara tentang sesuatu yang tidak kau ketahui. Aku tahu jawab orangku, aku mengenal Ki Ajar dengan baik. Aku mengenal Ki Ajar Cindik Kuning. Aku mengenal Ki Ajar Macan Kuning, yang mulai berubah menjadi lain dari Ajar Cindik Kuning, dan kemudian nama itu berubah lagi menjadi Ki Ajar Pamuotan Galih yang menginginkan pusaka yang kasangka tersembunyi di daerah sepasang bukit mati. Kau ajari cucumu itu untuk menculik Pangeran Senawa sesayang ternyata adalah satu-satunya orang yang mengetahui tentang pusaka ku dan lebih-lebih lagi adalah harta benda yang tidak ternilai harganya. Cukup, Ki Ajar Pamuotan Galih itu pun melangkah maju. Ia tidak memikirkan lagi siapakah yang berdiri di hadapannya. Namun ia masih berkata kepada kedua saudara seperguruannya, jaga orang-orang yang ada di halaman ini, terutama Pangeran Senawa sesayang. Jangan biarkan mereka pergi. Apa yang akan Kakang lakukan bertanya Raga Pasa? Aku akan membunuh orang ini. Jawab Ajar Pamuotan Galih. Pangeran Senawa sesayang termangu-mangu. Ada niatnya untuk mengatakan bahwa ia masih dalam satu keadaan berperang tanding. Belum ada yang dinyatakan kalah atau menang. Namun keadaan yang dihadapinya itu telah mempesonanya, sehingga ia tidak berbuat sesuatu ketika kedua orang itu berhadapan. Ki Ajar Pamuotan Galih dengan orang yang cacat dan punggungnya agak bongkok itu. Sebelum kau mati, apakah ada yang ingin kau katakan geram Ajar Pamuotan Galih? Orang yang cacat itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian jawabnya, tidak ada yang ingin aku katakan lagi sekarang, jika kau ingin berbuat sesuatu, lakukanlah. Aku sudah siap. Biarlah orang-orang yang berada di sini menjadi saksi. Ki Ajar Pamuotan Galih tidak sabar lagi. Dengan geramnya ia berdesis, aku ingin cepat membunuhmu. Kemudian menyelesaikan persoalanku dengan pangeran Senawa sesa. Aku tidak ingin mati. Tiba-tiba saja pengembara itu menjawab, aku ingin tahu, apa yang dapatkah selesaikan dengan pangeran Senawa sesa itu. Ki Ajar Pamuotan Galih tidak menjawab lagi. Tiba-tiba saja ia meloncat menyerang sambil berteriak nyaring. Suara teriakannya itu bagaikan mengguncang setiap isi dada. Ki Ajar Pamuotan Galih tidak menjawab lagi. Pertempuran yang kemudian terjadi memang sangat menarik perhatiannya. Sebagai seorang yang memiliki pengalaman yang luas, maka sentuhan pada jantungnya telah menarik perhatiannya untuk memperhatikan pertempuran itu dengan saksama sampai kepada unsur-unsurnya. Pangeran Senawa sesa mengikuti perkembangan keadaan itu dengan jantung yang berdebaran. Namun bagaikan orang terbangun dari mimpi ia berpaling ketika rawu berkata, apapun yang terjadi pangeran. Sebaiknya pangeran mengobati luka pangeran. Pangeran itu ragu-ragu. Ia belum mengenal pengembara itu, karena itu, pangeran itu pun tidak yakin bahwa obat itu akan menolongnya. Tetapi pangeran itu terkejut ketika pengembara itu sambil menghindari serangan Ki Ajar Pamuotan Galih berkata, Jangan bimbang pangeran. Darah itu sudah terlalu banyak mengalir dari tubuh pangeran. Pangeran Senawa sesa sendiri tidak mengerti, kenapa kepercayaannya kepada pengembara itu telah tumbuh. Karena itu maka untuk sesaat ia menepi dan dibantu oleh Rau dan Jeliteng, pangeran Senawa sesa telah mengobati luka-lukanya. Adalah di luar dugaannya, bahwa tiba-tiba saja Darwardi telah berjongkok di sampingnya sambil berdesis, aku mohon maaf pangeran. Pangeran Senawa sesa memandangi anak muda itu. Kemudian dengan kerut didahi ia bertanya, kenapa? Akulah yang menyebabkan pangeran terperosok dalam keadaan yang berlarut-larut ini. Apalagi setelah aku menyadari, bahwa pangeran tidak sendiri. Maksudku, keluarga pangeran. Pangeran Senawa sesa tersenyum. Katanya, Sudahlah. Sekarang kita sudah terjerat ke dalam keadaan seperti ini. Aku ingin melihat apa yang terjadi. Darwardi beringsut-surut. Ketika Rau dan Jeliteng memandangi wajahnya, maka nampak penyesalan yang dalam pada sorot matanya. Namun segalanya memang sudah terjadi. Seperti yang dikatakan oleh pangeran Senawa sesa. Mereka sudah terjerat dalam satu keadaan. Dalam pada itu, Ki ajar pamuatan galih telah menyerang dengan garangnya. Ia ingin dengan cepat menyelesaikan pertempuran itu. Ia tidak lagi menghiraukan apapun juga dan sama sekali tidak lagi mengendalikan diri. Ia benar-benar ingin membunuh orang itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sehingga ia tidak akan merasa terganggu lagi jika ia ingin berbicara lebih jauh dengan pangeran Senawa sesa. Namun ternyata bahwa ajar pamuatan galih tidak dapat melakukannya sebagaimana yang dikehendakinya. Meskipun ia sudah menghentakan kemampuannya, ternyata bahwa pengembara yang sedikit bongkok itu mampu mengimbangi kekuatannya dan bahkan kecepatannya bergerak. Dalam pada itu, Ki ajar konti memperhatikan pertempuran itu dengan saksama. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya pada pertempuran itu. Meskipun keduanya bertempur dengan caranya masing-masing, tetapi Ki ajar konti melihat kadang-kadang keduanya memiliki unsur yang bersamaan. Sikap jari tangan mereka hampir dalam keseluruhan gerak mirip sekali langkah kaki, terutama dalam keadaan yang tergesa-gesa dan perlindungan terhadap dada yang rapat sekali. Bukan saja Ki ajar konti yang menjadi sangat tertarik. Pangeran Senawa sesa yang memperhatikan pertempuran itu dengan saksama pun telah melihat pula beberapa kesamaan unsur gerak pada keduanya. Namun dalam pada itu, yang paling banyak memperhatikan persamaan itu adalah kedua adik seperguruan ajar pamuatan galih. Bahkan demikian tajamnya mereka memperhatikan persamaan-persamaan itu, sehingga keduanya seakan-akan telah melupakan segala galanya. Mereka tidak menghiraukan lagi Kiaye Kanti, Pangeran Senawa sesa, Rahu, Jaliteng dan anak gadis Kiaye Kanti. Apalagi Darwardi dan kedua pamannya. Dalam pada itu pertempuran itu semakin lama menjadi semakin meningkat. Ki ajar pamuatan galih yang tidak segera dapat menyelesaikan lawannya itu pun mengeram. Kemarahannya telah melonjak sampai ke ubun-ubunnya. Pangeran Senawa sesa, seorang senapati perang itu dapat dikalahkannya sementara itu seorang dalam pakaian kusut, bertubuh cacat, telah mampu mengimbangi ilmunya. Justru karena gejolak perasaannya, maka Ki ajar pamuatan galih tidak sempat menghiraukan sikap dan tandang lawannya. Meskipun demikian terasa oleh ajar pamuatan galih, bahwa orang cacat itu seolah-olah mampu membaca tata geraknya, sehingga setiap kali orang itu dapat mendahului dan memotongnya. Namun dalam pada itu, Ki ajar pamuatan galih yang semakin marah itu semakin kehilangan pengamatan diri. Demikian mendesak keinginannya untuk segera menyelesaikan pertempuran itu, dan justru karena orang cacat itu mampu mengimbanginya, maka tata gerak ajar pamuatan galih itu pun semakin lama menjadi semakin keras. Bahkan dalam dorongan kemarahannya, maka tata geraknya menjadi semakin kasar. Di luar sadarnya, muncullah unsur-unsur gerak yang kadang-kadang mendekati kekasaran gerak orang-orang yang berilmu hitam. Jari-jari tangannya yang mengembang rapat mulai berubah. Jari-jarinya kadang-kadang telah mengembang seperti jari-jari seekor harimau. Bahkan dalam ketiadaan sadar, sekali-sekali terdengar Ki ajar itu menggeram mirip geram seekor harimau yang lapar. Pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Orang bertubuh dan berwajah cacat itu ternyata mampu mengimbangi kemampuan Ki ajar pamuatan galih. Bahkan ketika Ki ajar itu benar-benar tidak lagi mampu mengamati ilmunya dan bertempur semakin kasar, maka lawannya sama sekali tidak nampak kebingungan. Agak berbeda dengan pangeran senawa sesayang telah terluka. Selain karena kekasaran lawannya, darahnya telah mengalir pula dari lukanya, sehingga perlawanannya menjadi tidak seimbang. Tetapi orang cacat itu justru telah meningkatkan ilmunya setiap kali Ki ajar pamuatan galih menjadi semakin garang. Marilah Ki ajar berkata orang itu, tuntaskan segala macam ilmumu. Menurut pendengaranku, orang yang disebut Ki ajar cindik kuning adalah seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Namun nama itu menjadi mulai pudar ketika namamu beralih menjadi ajar macan kuning. Mungkin nama cindik kuning kurang memadai bagimu sehingga kau telah memilih nama lain lagi. Ki ajar pamuatan galih Diam geram Ki ajar pamuatan galih, aku akan menyobek mulutmu yang terlalu banyak berbicara itu. Lakukanlah jika kau mampu jawab orang itu. Kemarahan Ki ajar pamuatan galih menjadi semakin meledak-ledak. Ilmunya menjadi semakin kasar dan semakin bergeser dari sikap dan gerak yang semula banyak mempunyai persamaan dengan lawannya bahkan akhirnya tata geraknya telah berubah sama sekali. Kekasaran yang belum nampak selagi orang itu bertempur melawan pangeran senawa sesa. Begitulah caranya mengerahkan segenap kemampuannya Ki ajar konti di dalam hatinya. Sementara itu pangeran senawa sesa berdesis, betapapun tinggi ilmunya, tetapi ternyata aku tidak dapat menghormatinya. Semula aku mengira bahwa ilmunya adalah ilmu yang matang. Ternyata ilmunya yang dikagumi itu adalah ilmu hitam sedangkan sebuah pertanyaan telah bergejolak di dalam hatinya, ternyata yang mengagumkan itu adalah ilmunya sebagai Ki ajar cindik kuning. Jika aku mengerti sejak semula aku sama sekali tidak akan menaruh hormat kepadanya. Dalam pada itu pertempuran di antara kedua orang itu pun semakin sengit pula betapa keras dan liarnya ajar pamuatan galih yang berusaha memenangkan pertempuran itu. Namun ternyata ilmu lawannya pun meningkat terus, seolah-olah tidak terbatas. Kemampuannya benar-benar kemampuan yang tinggi dalam ilmu yang bersih. Orang bertubuh cacat itu sama sekali tidak terpengaruh oleh sikap lawannya yang memiliki ilmu hitam. Bahkan kemudian katanya, Ki ajar. Aku juga mampu bertempur seperti yang Ki ajar lakukan. Tetapi itu sudah lama-lampau bagiku. Namun agar kau dapat sedikit mengenali aku, maka aku ingin memperlihatkannya. Tetapi tidak untuk menyelesaikan pertempuran ini. Kata-kata itu sangat menyakitkan hati. Namun sebenarnya lah. Tiba-tiba orang cacat itu telah berubah. Dalam sekejap, ia telah meninggalkan ilmunya yang bersih. Sambil menggeram keras sekali maka ia pun bertempur dengan buasnya, sebuas ajar pamuatan galih. Pertempuran itu menjadi berubah sama sekali. Keduanya menjadi garang dan buas. Masing-masing menggeram dan berteriak dengan kasarnya. Permainan yang gila desis Ki aya kanti. Jantungnya menjadi semakin berdebaran. Seolah-olah ia sudah dihadapkan pada satu pertunjukan yang sangat mengerikan. Rasa-rasanya ia sedang melihat dua ekor binatang buas sedang berlaga memperebutkan mangsanya di hutan yang lebat-pepat. Namun seperti yang dikatakannya, orang bertubuh cacat itu tidak menyelesaikan pertempuran itu dengan Kera yang kasar itu. Ternyata agak berbeda dengan Ki ajar pamuatan galih yang benar-benar telah kehilangan pengamatan diri, maka lawannya masih menyadari keadaannya sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, maka ia pun telah merubah caranya, kembali kepada Kera yang semula. Bertempur dengan kemampuan ilmu yang wajar dan bersih. Tetapi dengan demikian, maka nampaklah, betapa ia yakin akan kemampuannya. Dengan suara lantang maka orang cacat itu pun berkata, nah, Ki ajar, bukankah aku juga dapat bertempur dengan caramu? Dengan demikian kau akan dapat lebih mudah mengenaliku jika kau masih mempunyai ingatan yang jernih. Persetan, siapapun kau, maka kau akan aku binasakan geram Ki ajar yang menyerang dengan gerangnya. Jari-jarinya mengembang siap menerkam lawannya, sebagaimana seekor harimau yang buas. Sementara itu, kedua orang adik seperguruan pamuatan galih itu pun termangu-mangu. Tetapi keduanya dapat mengenali ilmu lawan ajar pamuatan galih itu. Namun keduanya justru menjadi bingung. Salah seorang di antara mereka berbisik, apa masih ada orang lain dalam jajaran perguruan ini? Aku belum pernah mendengar jawab yang lain, tetapi hal itu pun mungkin sekali. Kita datang di satu perguruan bukan pada saat kita masih anak-anak, tetapi kita datang setelah kita dewasa. Mungkin sekali sebelum kita datang, ada orang lain yang pernah meninggalkan perguruan itu. Kita memang dihadapkan pada satu teka teki yang sulit untuk dimengerti berkata saudara seperguruannya. Dengan demikian keduanya menjadi bertambah, bingung untuk mengambil sikap. Yang dihadapinya benar-benar satu peristiwa yang sulit untuk dapat diurai dan diarahkan kepada satu kesimpulan. Sementara itu pertempuran itu pun masih berlangsung terus. Tetapi semakin lama semakin jelas, bahwa orang bertubuh dan berwajah cacat itu semakin menguasai keadaan. Meskipun ia tidak lagi bertempur dengan kasar dan buas, tetapi justru nampak semakin bersih, tetapi penuh dengan kekuatan-kekuatan yang terlontar dari ilmu yang benar-benar telah mapan. Aku kira, aku tidak salah lagi desis adik seperguruan ajar pamuatan galih, orang ini memiliki dasar ilmu seperti kita. Seperti ki ajar pamuatan galih. Tetapi jauh lebih mapan dan mumpuni. Namun yang membuat kepala kita pening, justru dalam keadaan yang paling gawat. Ajar itu bersikapaneh dan mengecewakan dengan ilmunya yang kasar dan buas. Sebenarnya lah bahwa halaman padepokan itu telah dicengkam oleh ketegangan yang semakin menyesakan dada. Setiap orang memperhatikan pertempuran itu dengan pertanyaan yang bergejolak di dalam hati. Orang-orang tua di sekitar arna pertempuran itu telah mengetahui bahwa keduanya memiliki dasar ilmu yang sama. Namun kemudian KL ajar pamuatan galih nampaknya telah mempergunakan ilmu hitam yang dianggapnya mempunyai kemampuan lebih baik dari dasar ilmunya yang sama dengan lawannya. Sementara lawannya pun telah menunjukkan untuk memancing ingatan ki ajar tentang dirinya, ilmu yang juga bersifat kasar dan keras. Namun seperti yang dikatakannya, ilmu itu tidak akan dipergunakannya untuk menyelesaikan pertempuran. Tetapi ajar pamuatan galih tidak sempat memperhatikan apapun juga karena gelora di dalam jantungnya. Ia ingin membunuh lawannya secepatnya. Itu sajalah yang membara di dalam dadanya, sehingga karena itu, maka usaha lawannya untuk memancing ingatannya itu pun sama sekali tidak mempengaruhinya. Namun yang justru menjadi semakin jelas melibat bahwa orang cacat itu mempunyai sumber ilmu dengan mereka adalah kedua saudara seperguruan ajar pamuatan galih itu. Karena itu, maka mereka semakin lama menjadi semakin dekat dengan arna. Sementara itu ajar pamuatan galih yang merasa semakin terdersak, tidak lagi dapat menahan gejolak kemarahannya. Tetapi di hadapan orang-orang yang ada di halaman padepokannya, ia tidak dapat menunjukkan kelicikannya. Ia tidak dapat menunjukkan kelicikannya. Ia tidak dapat dengan serta-merta meminta kedua orang saudara seperguruannya untuk bertempur bersamanya. Karena itu, untuk memecah perhatian mereka, maka tiba-tiba saja ki ajar pamuatan galih itu berteriak, sekarang sudah sampai saatnya. Bunuh semua orang yang ada di halaman ini. Ternyata orang cacat ini adalah salah seorang dari mereka. Yang harus kalian sisakan untuk tetap hidup adalah pangeran senawa sesak. Suara ki ajar menggelepar di halaman itu. Sebenarnya lah bahwa suara itu kemudian telah menggerakkan beberapa orang yang berada di sekitar arna. Para cantrik, putut, dan bahkan orang-orang yang datang bersama kedua adik seperguruan ajar pamuatan galih pun di luar sadarnya telah bergeser pula. Tetapi murid-murid kedua adik seperguruan ki ajar itu menjadi ragu-ragu. Kedua orang adik seperguruan ki ajar itu sendiri masih berdiri tegak di tempatnya. Karena kedua adik seperguruannya masih belum berbuat sesuatu, maka ajar pamuatan galih itu berteriak semakin keras, cepat. Selesaikan mereka. Raga Pasa dan Wondomanyar. Hi, apa kerjamu? Jangan menunggu lebih lama lagi. Suruh anak-anakmu menyelesaikan setiap orang asing yang ada di padepokan kita ini. Kecuali pangeran itu. Raga Pasa dan Wondomanyar masih tetap ragu-ragu. Sementara itu, Rahu, Jeliteng dan bahkan swasti telah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Bahkan kemungkinan yang paling pahit sekalipun. Namun Kiai Konti nampaknya masih tetap tenang. Agaknya ia melihat keragu-raguan di wajah kedua adik seperguruan ajar pamuatan galih dan sekaligus menangkap teka teki yang belum terpecahkan. Karena itu Kiai Konti sempat memperhitungkan bahwa kedua orang itu tentu belum akan segera bertindak. Dan tanpa kedua orang itu, maka orang-orang yang lain tidak akan banyak terarti. Pangeran Senawa sesa yang lemah itu pun mempunyai pertimbangan yang serupa dengan Kiai Konti. Karena itu, maka perhatiannya pun masih tetap pada pertempuran antara Kiai Konti Pemotan Galih dengan lawannya yang cacat itu. Ternyata bahwa betapapun Kiai Konti Pemotan Galih mengerahkan ilmunya yang keras dan kasar, namun ia justru menjadi semakin terdesak. Ia sama sekali tidak mempunyai kesempatan lagi. Beberapa kali ia telah terdorong surut. Sentuhan tangan orang cacat itu bagaikan sentuhan bara api di kulitnya. Sementara itu, serangan-serangannya yang garang bagaikan seekor harimau lapar, sama sekali tidak berarti. Kuku-kukunya yang mengembang tidak berhasil menyentuh dan apalagi melukai kulit lawannya. Ketika sekali lagi ia berteriak, maka teriakan itu justru telah dikejutkan oleh jawaban Raga Pasa, Kakang lihatlah, siapa yang sedang kau hadapi. Hampir aku menganggapnya ia sebagai guru kita sendiri. Gila geram ki ajar Pemotan Galih, kau terlalu bodoh untuk memperhitungkan umur seseorang. Berapa umurmu dan berapa umurku sekarang? Raga Pasa menarik nafas panjang. Tentu orang itu bukan gurunya. Tetapi yang dilihatnya itu benar-benar mirip. Sikapnya, ciri-ciri ilmunya dan lontaran-lontaran tenaga dari dalam dirinya. Wajah itu memang bukan wajah guru. Umurnya pun tentu bukan umur guru yang tentu sudah sangat tua seandainya ia masih hidup desis Raga Pasa. Guru memang sudah tidak ada lagi sahut Wanda Manyar di luar sadarnya. Dalam pada itu, terdengar orang cacat itu berkata, Jangan terkecoh oleh penglihatanmu. Aku bukan gurumu. Tetapi kau tentu mengenal orang lain yang memahami ilmu seperti ini, seperti ilmumu sendiri. Orang itu adalah orang yang pernah mempelajari ilmu yang kasar dan keras seperti ajar Pemotan Galih dan seperti kalian juga. Tetapi yang kemudian menyadari arti dari hidup ini. Hi, dari siapa kalian mendengar kabar kegembiraan dalam hubungan dengan Yang Maha Pencipta? Oraga Pasa meraba keningnya. Sementara Wanda Manyar berdesis, teka-teki ini semakin rumit. Namun akhirnya Raga Pasa menjawab, dari guru. Benarkah begitu? Guru memang seorang yang sangat baik. Tetapi ia tidak sempat berbuat terlalu banyak dalam persoalan jiwani karena perhatiannya tertumpah pada penuangan jasmani. Tetapi bukan berarti guru tidak memperhatikannya. Guru telah mempercayakannya kepada seseorang jawab orang cacat itu, seseorang yang juga pernah mengalami hidup dalam dunia yang kelam. Kedua orang saudara seperguruan itu saling memandang. Di luar sadarnya Ki Wanda Manyar menyahut, Ki ajar pamuatan galih. Orang cacat itu sempat tertawa. Nampaknya Ki ajar pamuatan galih benar-benar tidak berdaya menghadapinya. Orang cacat itu sambil bertempur masih sempat juga berbicara panjang. Jika kalian menganggap bahwa yang telah memberikan tuntunan jiwani kepada kalian adalah Ki ajar pamuatan galih, maka bertanyalah kepadanya, apa benar ia pernah melakukannya. Gila potong Ki ajar pamuatan galih, jangan mengigau seperti orang kesurupan. Bersiaplah untuk mati. Sejak semula kau selalu mengancam. Tetapi kau tidak dapat berbuat apa-apa jawab orang cacat itu. Aku pun yakin, bahwa Ki Raga Pasa dan Ki Wanda Manyar tidak akan menjalankan perintahmu. Orang-orang yang datang kepada pokan ini dengan maksud baik, nampaknya telah kau jebak dengan rencanamu yang sangat keji. Tutup mulutmu teriak Ki ajar sambil menyerang dengan kasarnya. Tetapi serangannya sama sekali tidak mengenai lawannya. Bahkan ketika kukunya yang mengembang terayun setapak di sisi orang cacat itu, maka orang cacat itu sempat merendah sambil mengayunkan kakinya. Ki ajar pamuatan galih tidak sempat mengelak. Ketika kaki itu menyentuh lambungnya, ia tergetar surut. Namun dengan garangnya pula ia meloncat menyerang lawannya. Kedua tangannya terbuka dengan jari-jari yang mengembang menerkam dengan buasnya. Sekali lagi Ki ajar pamuatan galih terlempar surut. Justru serangan lawannya lah yang mengenai dadanya. Meskipun demikian, Ki ajar pamuatan galih seolah-olah tidak merasakan betapa serangan-serangan lawannya itu dapat meremukan tulang-tulangnya. Sambil menyeringai menahan sakit, Ki ajar pamuatan galih meloncat maju dengan terkaman seekor harimau lapar. Berulang kali, Ki ajar pamuatan galih telah dikenai oleh serangan lawannya. Tetapi sentuhan tangan lawannya yang cacat itu sama sekali tidak menghentikan perlawanannya. Bahkan seolah-olah ia telah menemukan satu kekuatan baru, sehingga serangan-serangan lawannya dapat diabaikannya. Namun dalam pada itu, Ki ajar pamuatan galih itu melihat, sebenarnya lah bahwa orang cacat itu memang tidak ingin langsung mengenai tempat-tempat yang berbahaya. Meskipun serangan-serangannya hampir seluruhnya berhasil, tetapi ia tidak dengan sengaja menumbangkan lawannya dalam keadaan parah. Hal itu telah menimbulkan teka-teki pula. Teka-teki yang semakin lama menjadi semakin rumit. Namun akhirnya orang-orang yang berdiri di arna itu mengerti, bahwa orang cacat itu memang menunggu Ki ajar pamuatan galih kehabisan tenaganya. Dibiarkannya ia menyerang, dan dikenainya tubuhnya dengan serangan-serangan yang tidak terbahaya. Sebenarnya lah, bahwa beberapa saat kemudian, tenaga Ki ajar pamuatan galih pun menjadi semakin susut. Seluruh tubuhnya terasa sakit dan nyeri meskipun tidak menumbuhkan keadaan yang parah. Tidak sehelai pun rambutnya yang rontok dan tidak sepotong pun tulangnya yang retak. Namun Ki ajar pamuatan galih itu rasa-rasanya sudah kehilangan segenap tenaganya. Karena itu, dalam keliarannya yang kasar, serangan-serangannya tidak lagi mengarah kesasaran. Bahkan kadang-kadang ia telah terseret oleh lontaran sisa tenaganya sendiri dan terhuyung-huyung kehilangan keseimbangan. Aneh, aneh Ki ragapasa tidak percaya kepada penglihatannya, bagaimana mungkin kakang ajar pamuatan galih mengalami hal seperti itu. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki ilmu yang mumpuni telah kehilangan pengamatan diri. Mungkin kitalah yang memang sudah menjadi geladesis Ki Wondamanyar, mungkin kita bersama-sama sedang bermimpi terlalu buruk. Namun dalam pada itu, mereka melihat Ki ajar pamuatan galih terhuyung-huyung beberapa langkah ke depan justru karena serangannya yang tidak mengenai lawannya. Dalam itu, nampaknya orang cacat itu sudah jemuh dengan permainannya. Karena itu, maka ia pun maju selangkah. Tangan kanannya menggapai pundak Ki ajar pamuatan galih yang lemah dan tidak mampu lagi untuk melawan kehendak lawannya yang cacat itu. Sentuhan pada pundak Ki ajar pamuatan galih itu benar-benar telah menghentikan perlawanannya. Sebenarnya Ki ajar pamuatan galih akan mampu mengurai tekanan lawannya yang seolah-olah telah melumpuhkan sebagian dari tubuhnya. Namun kelelahan dan kemarahan yang menghentak di jantungnya telah membuatnya kehilangan kemampuan untuk bertahan, sehingga akhirnya Ki ajar pamuatan galih itu telah jatuh pingsan. Beberapa orang murid pada pokan itu termangu-mangu. Tetapi mereka masih melihat Ki Raga Pasa dan Ki Wondomanyar tidak berbuat apa-apa. Karena itu, maka mereka pun menjadi ragu-ragu. Dalam pada itu, demikian Ki ajar pamuatan galih menjadi pingsan, kedua adik seperguruannya itu pun mendekatinya. Namun dalam pada itu, orang yang cacat itu berkata, Raga Pasa dan Wondomanyar. Apakah kau mengenal, Ciri Jasmani apakah yang terdapat pada saudara tua seperguruanmu itu? Kedua orang adik seperguruan Ki ajar itu termangu-mangu. Namun akhirnya Ki Wondomanyar bertanya, Ciri yang bagaimana yang kau maksud Kisanak? Ciri untuk mengenalinya. Pertanyaanmu aneh. Aku mengenainya sebagaimana aku mengenal diriku sendiri. Kami berdua adalah adik seperguruannya. Kami mengenal wajahnya dengan pasti jawab Ki Wondomanyar. Kau mengenal wajahnya dengan pasti. Tetapi apakah kau mengenal sifat dan wataknya dengan pasti bertanya orang cacat itu? Kedua adik seperguruan Ki ajar pamuatan galih itu termangu-mangu. Sejenak keduanya memandangi Ki ajar yang terbaring diam. Kau tentu mengetahui bahwa pada Ki ajar cindik kuning terdapat bekas luka yang panjang melintang di bagian bawah punggungnya berkata orang cacat itu pula. Kedua adik seperguruannya itu pun menjadi termangu-mangu. Dengan ragu-ragu ragapasa berkata, Memang ada cacat di bawah punggung Ki ajar cindik kuning. Kami mengetahuinya karena kakang cindik kuning pernah memperlihatkannya kepada kami. Apakah bedanya cindik kuning dan pamuatan galih dasis Ki Wondomanyar? Jika cacat itu ada pada Ki ajar pamuatan galih, Maka memang tidak ada persoalan lagi dengan ajar itu, Meskipun sifat-sifatnya agak berbeda dengan sifat-sifat Ki ajar cindik kuning berkata orang cacat itu kemudian. Tetapi perkembangan itu sudah nampak sejak ia menyebut dirinya Ki ajar macan kuning sahut Ki ragapasa. Seandainya terjadi perkembangan jiwani sehingga Ki ajar cindik kuning itu kembali kepada kera hidupnya yang pernah ditinggalkan, Namun aku kira cacat itu tidak akan hilang dari bagian bawah punggungnya berkata orang cacat itu. Ya, tentu demikian jawab Ki Wondomanyar. Tolong Ki Wondomanyar berkata orang cacat itu, Lihatlah. Apakah pada bagian bawah punggung Ki ajar pamuatan galih itu terdapat cacat yang dimaksud? Ki Wondomanyar termangu-mangu. Ia menjadi bingung. Sekilas dipandanginya Ki ragapasa yang juga menjadi keheranan. Dalam pada itu, Pangeran Senawasusa, Kiai Kanti, Rahu, Jaliteng dan Swasti pun menjadi bingung melihat keadaan itu. Bahkan Darwardi telah bergeser maju sambil berkata, Aku tidak mengerti. Orang ini adalah kakek dan guruku, Apakah maksud Kisanak yang sebenarnya? Yang ger. Orang itu adalah kakek dan gurumu. Tetapi pada kakek dan sekaligus gurumu itu terdapat sebuah cacat. Nah, aku ingin melihat, Apakah cacat itu ada jawab orang cacat itu? Darwardi benar-benar menjadi bingung. Tetapi ia tidak ingin terlalu lama mengalami kebingungan. Karena itu, Maka ia pun segera mendekati Ki ajar Pamuotan Galih yang pingsan. Perlahan-lahan Darwardi menelungkupkan tubuh Ki ajar Pamuotan Galih dibantu oleh Ki Wondemanyar dan Ki Ragapasa. Setelah ikat pinggangnya dikendorkan, Maka mereka pun mencoba melihat bagian bawah punggung Ki ajar Pamuotan Galih. Ki Wondemanyar dan Ki Ragapasa itu pun terkejut ia tidak melihat cacat bekas luka itu. Sementara itu Darwardi pun bertanya, Apakah kau tahu pasti kisah anak? Anak muda. Bukankah kau juga mengetahui bahwa di punggung kakekmu itu terdapat sebuah cacat luka yang melintang? Bukankah kakekmu pernah bercerita tentang sebab dari luka itu? Dalam satu pertempuran yang sengit, lawannya telah menusuk lambungnya. Ia sempat bergeser, tetapi senjata lawannya telah tergores di punggungnya bagian bawah. Namun pada saat itu, kakekmu berhasil menghadisi perlawanannya, sehingga ia masih sempat mengobati lukanya dengan susah payah, meskipun senjata lawannya beracun. Tetapi pengobatan itu tidak sempurna, sehingga bekas luka itu menjadi cacat yang memanjang dan tumbuh sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya cacat itu bagaikan seekor ulat yang panjang melekat pada bagian bawah punggung kakekmu. Kau ingat bertanya orang cacat itu? Darwardi memandang orang cacat itu sekilas. Ia melihat cacat dikening dan pada bagian mulutnya, sehingga wajahnya nampak tidak wajar lagi. Kenapa kau mengetahui segala galanya bertanya Darwardi? Orang itu tersenyum. Tetapi senyumnya justru nampak wajahnya menjadi semakin buruk oleh cacatnya. Tetapi katanya, Nah, sekarang kau melihat, bahwa tidak ada cacat di bagian bawah punggung kakekmu itu. Darwardi termangu-mangu. Memang tidak mungkin cacat itu dapat hilang dengan sendirinya tanpa bekas. Karena itu, maka untuk sejenak ia hanya dapat memandang kedua seperguruan kiajar itu sambil termangu-mangu. Kami juga tidak mengerti berkata Kiwondamanyar, teka teki itu menjadi semakin rumit. Semua orang di halaman ini tentu ikut merasakan, betapa kita dihadapkan pada ketidakpastian, kebingungan dan perasaan yang sangat risau. Orang cacat itu pun kemudian berkata, Aku akan membantu kalian untuk memecahkan teka teki ini. Tetapi baiklah, bawalah tubuh kiajar pamuatan galih itu ke dalam biliknya. Ia baru akan sadar beberapa saat kemudian. Demikianlah, maka beberapa orang cantrik pun telah membawa tubuh kiajar yang pingsan itu ke dalam biliknya. Empat orang cantrik yang mengusung tubuh itu merasa heran, bahwa kiajar pamuatan galih yang mereka anggap tidak mungkin dapat dikalahkan oleh siapapun itu telah terbujur pingsan hanya oleh seorang yang cacat di wajahnya dan justru agak bongkok. Dalam pada itu, ketika padepokan itu diselubungi oleh malam yang gelap. Di pendapa beberapa orang duduk mengitari orang yang cacat itu. Semua pihak nampaknya tidak lagi sempat saling bermusuhan. Mereka sedang sibuk menghadapi teka teki yang ingin segera dipecahkan. Ternyata dari seorang cantrik, orang cacat itu mendengar bahwa ibu Darwardi telah disisihkan. Akhirnya setelah cantrik itu mendapat tekanan dari Darwardi, maka ia pun telah mengambil ibu Darwardi itu bersama kedua orang paman Darwardi. Sejenak kemudian, maka ibu Darwardi itu pun telah berada di pendapa itu pula. Ia tidak dapat menahan titik air matanya ketika ia melihat anaknya yang telah kembali dengan selamat. Namun ia tidak berani mengangkat wajahnya sama sekali ketika ia mengetahui bahwa pangeran senawa sesah ada di antara orang-orang yang duduk di pendapa itu. Namun demikian perasaan gelisah mencengkam jantungnya, sehingga ia tidak sempat mengetahui arahnya, di mana pangeran senawa sesah itu duduk. Tetapi aku sudah menjadi semakin tua berkata ibu Darwardi itu di dalam hatinya, tidak seorang pun yang tidak mengalami perubahan pada dirinya menjelang umur setua aku ini. Beberapa orang yang berada di pendapa itu pun melihat hadirnya, seorang perempuan yang berwajah pucat. Rambutnya mulai ditumbui oleh warna putih. Meskipun itu masih belum terlalu tua, tetapi ada kesan kepahitan yang nampak di wajah itu, sehingga memberikan kesan yang muram. Dalam pada itu, arang-orang yang berada di pendapa itu rasa-rasanya tidak sabar lagi menunggu. Teka-teki itu harus segera dipecahkan. Wanda Manyar berkata orang cacat itu kemudian kau adalah saksi yang utama bersama Raga Pasa. Bahwa orang yang menyebut dirinya ajar pamuatan galih itu tidak mempunyai ciri-ciri yang terdapat pada kiajar cindik kuning. Tetapi hal itu sangat membingungkan kami jawab Wanda Manyar, aku tidak dapat salah lagi. Orang itu adalah kakang cindik kuning. Meskipun kami bertemu setelah kami sama-sama dewasa, tetapi kami telah tinggal di satu perguruan untuk waktu yang lama. Apalagi kami nampaknya mempunyai sejarah kehidupan yang serupa. Kami sama-sama pernah hidup di dalam lingkungan orang-orang hitam. Sebagaimana nampak dalam tata gerak kakang ajar pamuatan galih? Tetapi menurut pendapatmu, yang manakah yang akan nampak lebih jelas di dalam kehidupannya setelah ia berada satu perguruan dengan kalian? Yang didapatkannya di perguruannya itu atau bekas-bekas ilmu hitamnya bertanya orang cacat itu. Itulah yang aneh desis Raga Pasa, seharusnya ilmu dari perguruan kami itulah yang lebih baik dan lebih tinggi baginya. Meskipun demikian perubahan-perubahan yang terjadi sejak ia menyebut dirinya ajar macan kuning memang sudah agak menggelisahkan kami meskipun pada saat itu kami sudah berpisah, karena kami berada di padepokan kami masing-masing kami bangun setelah kami merasa dewasa dalam perguruan itu, sementara umur kami sudah menjadi semakin tua pula. Jadi bagaimana menurut pendapatmu tentang ciri-ciri yang hilang itu bertanya orang cacat itu pula? Kedua adik seperguruan ki ajar itu menarik nafas dalam-dalam. Diluar sadarnya mereka berpaling kepada Darwardi. Aneh hanya itulah yang terdengar diucapkan oleh anak muda yang tidak kalah bingungnya itu. Dalam pada itu, orang cacat itu pun kemudian berkata, Pangeran. Aku mohon maaf bahwa telah terjadi sesuatu yang tentu tidak menyenangkan bagi Pangeran. Syukurlah bahwa sebelumnya Pangeran memang belum mengenal orang yang bernama Cindi Kuning. Kisanak sahut Pangeran Senawasusa, meskipun aku belum mengenal orang yang bernama ki ajar Cindi Kuning, tetapi aku sudah pernah mendengar namanya. Namun yang ternyata kemudian adalah jauh berbeda dengan citra ki ajar Cindi Kuning menurut pendengaranku setelah aku berhadapan sendiri dengan orangnya. Apakah Pangeran benar-benar sudah berhadapan dengan orang yang bernama ajar Cindi Kuning? Bukankah Pangeran melihat keraguan kedua saudara seperguruannya itu bertanya orang cacat itu? Pangeran Senawasusa menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu orang itu pun berkata kepada Kiai Kanti, bagaimana menurut pendapat Kiai? Kiai Kanti menggelengkan kepalanya. Katanya, semuanya terlalu gelap bajiku. Yang pernah aku dengar adalah hanya namanya. Tetapi yang terjadi di padepokan ini benar-benar satu teka teki yang membuat semuanya semakin gelap. Orang cacat itu pun kemudian mengangguk-angguk. Dipandanginya Ibu Darwardi yang duduk sambil menunduk dalam-dalam. Dengan nada yang lembut orang cacat itu berkata kepadanya, Dengarlah nger. Bukankah kau anak angkat orang yang menyebut dirinya Pamuotan Galih? Kau adalah anak angkat yang telah menjadi anak sebagaimana anak kandung sendiri. Apakah kau masih tetap mengenal Kiai Kanti itu sebagai ayah angkatmu? Saudara-saudara seperguruannya telah menjadi saksi bahwa ciri yang terdapat pada Kiajar Cindi Kuning tidak terdapat pada ajar Pamuotan Galih. Ibu Darwardi itu mengangkat wajahnya. Dipandanginya orang cacat itu sejenak. Ia merasakan sesuatu yang aneh pada pendengarannya. Hampir di luar sadarnya ia bertanya, Siapakah kau Kiai? Siapakah menurut dugaan mungger orang itu justru bertanya. Ternyata bahwa kelembutan hati seorang perempuan telah mengungkap satu perasaan yang terselubung. Ibu Darwardi itu pada saat-saat terakhir seolah-olah tidak mengenal lagi ayah angkatnya. Kemudian orang itu mengetahui bahwa ciri-ciri yang terdapat pada ajar Cindi Kuning tidak terdapat pada orang yang menyebut dirinya ajar Pamuotan Galih. Namun dalam pada itu, suara orang cacat itu benar-benar telah menyentuh perasaannya. Ia merasa pernah mendengar suara itu. Bahkan ia selalu mendengar nada yang lembut itu. Yang kemudian seolah-olah berubah pada saat-saat terakhir. Di luar kehendaknya, maka itu Darwardi itu telah memandang orang cacat itu dari wajahnya sampai ke ujung kakinya yang terlipat. Kemudian tiba-tiba saja ia berkata, Kiai, adik-adik seperguruan ki ajar Cindi Kuning. Tolonglah, apakah kalian bersedia melihat? Apakah ciri-ciri yang tidak terdapat pada ki ajar Pamuotan Galih itu justru terdapat pada orang itu? Kata-kata yang diucapkan dengan serta merta itu justru telah mengejutkan orang-orang yang berada di pendapa pada pokan itu. Bahkan Darwardi pun telah beringsut mendekati ibunya sambil bertanya, Apakah yang ibu maksudkan? Oh ibunya memandanginya sejenak. Namun kemudian katanya lihatlah. Apakah ada cacat di bawah punggung orang itu? Darwardi menjadi haran. Dipandanginya ibunya dan orang cacat itu berganti-ganti. Namun kemudian orang cacat itu pun berkata, Lakukanlah nger. Kau boleh melihat, apakah ada cacat itu di bawah punggungku? Suasana di pendapa itu menjadi tegang. Darwardi justru menjadi termangu-mangu bahkan kebingungan. Namun ketika ia melihat wajah orang cacat yang seakan-akan memaksanya itu, maka ia pun segera bergeser mendekatinya. Bahkan kedua adik seperguruan ki ajar Pamuotan Galih itu pun telah mendekat pula. Dalam pada itu, orang cacat itu telah mengendorkan ikat pinggangnya. Kemudian membiarkan ketiga orang itu melihat ke arah punggungnya. Wajah mereka menjadi tegang. Mereka melihat cacat itu melintang di bagian bawah punggung orang cacat itu. Karena itu, maka seperti orang yang kehilangan akal Darwardi berkata, Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ki Wondamanyar menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar ia berkata, Memang teka teki yang sangat rumit. Baiklah. Hanya kau sajalah kisah nak yang dapat memecahkan teka teki ini. Katakanlah jangan menunggu kita semua menjadi gila. Orang cacat itu membetulkan ikat pinggangnya. Kemudian katanya, Duduklah yang baik. Jika kalian percaya, Aku akan bercerita. Suasana di pendapat itu pun kemudian menjadi hening. Mereka menunggu orang cacat itu memecahkan teka teki yang membingungkan itu. Hanya seorang saja yang penggeraitannya cukup tajam di sini berkata orang cacat itu, Justru seorang perempuan. Tidak seorang pun yang menyaut. Mereka seolah-olah tidak sabar lagi menunggu. Pangeran serta kisah nak yang lain berkata orang cacat itu, Cerita raku barangkali tidak menyangkut kalian secara langsung. Namun akibatnya terasa juga oleh kisah nak semuanya yang terpaksa datang kepada pokan ini. Bahkan hampir saja terjadi kesulitan pada kalian. Tidak ada juga yang menyahut mereka tidak ingin memperpanjang waktu lagi. Kisah nak, sebenarnya lah telah terjadi sesuatu yang memalukan di dalam lingkungan keluarga ku. Keluarga ki ajar cindik kuning berkata orang cacat itu, Teka teki ini dimulai sejak ki ajar cindik kuning yang sebenarnya tiba-tiba saja telah berganti orang. Apa yang kisah nak maksudkan bertanya raga pasa. Sebagaimana kau lihat, orang yang mengaku ajar pamuatan galih, Yang sebelumnya pernah memakai nama ajar macan kuning itu, Sama sekali bukan orang yang sebenarnya dari ajar cindik kuning, Kalian telah melihat, bahwa cacat itu tidak terdapat di tubuhnya orang itu, Berhenti sejenak. Sementara itu Ki Wondamanyar pun bertanya, Tetapi bagaimana mungkin cacat itu terdapat di tubuhmu, Sementara wajah ki ajar cindik kuning telah dimiliki oleh orang yang menyebut ki ajar pamuatan galih itu, Wajah pada orang itu adalah wajahnya sendiri. Bagaimana mungkin wajah seseorang dapat berpindah? Ia memang memiliki wajah yang mirip sekali dengan wajah ki ajar cindik kuning orang itu berhenti sejenak, Lalu, ia adalah saudara kembarnya. Saudara kembar hampir setiap orang yang mendengarnya telah mengulangnya. Orang bertubuh cacat itu mengangguk kecil. Katanya, Ya, ia adalah saudara kembar ki ajar cindik kuning. Jika demikian, Dimanakah ajar cindik kuning yang sebenarnya bertanya ki ragapasa, Apakah maksud ki sanak menunjukkan luka di bawah punggung itu berarti bahwa ki sanaklah yang sebenarnya ki ajar cindik kuning? Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan ada dalam, Maksudku memang demikian. Tetapi bagaimana mungkin kami dapat mempercayai mu dosis ki wondomanyar? Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Apakah kalian tidak dapat mengenali ilmuku? Kedua adik seperguruan ki ajar itu pun saling berpandangan. Mereka memang mengenal ilmu orang cacat itu. Bahkan mereka memandangnya sikap dan laku orang itu sebagaimana mereka melihat guru mereka. Karena itu, maka terasa jantung mereka pun bagai bergolak. Dalam pada itu, Ibu Darwardi dengan nada rendah berkata, Aku dapat mengenalinya dari sikap dan suaranya. Orang itu sebenarnya lah adalah bapak ajar cindik kuning. Tetapi itu tidak mungkin sahut ki wondomanyar. Ada sebuah cerita yang panjang berkata orang cacat itu. Lalu, sekali lagi aku mohon maaf kepada mereka yang datang kepada pokan ini bersama Pangeran Senawa Sesa. Cerita ini terutama, tertuju kepada isi pada pokan ini. Silahkan kisah nak sahut Pangeran Senawa Sesa, Nampaknya cerita itu akan sangat menarik. Baiklah berkata orang cacat itu, Orang yang kemudian menyebut ajar macan kuning adalah saudara kembarku. Aku belum pernah mendengar cerita tentang saudara kembar itu Sejak aku menjadi saudara seperguruan ki ajar cindik kuning berkata ki ragapasa. Ia meninggalkan perguruan ketika ilmunya mulai mapan berkata orang cacat itu, Seterusnya aku tidak tahu lagi kabar beritanya. Ketika wondomanyar dan ragapasa datang kepada pokan itu, Justru setelah kalian gagal merampok orang yang kemudian kasebut kakak seperguruanmu itu, Saudara kembarku telah tidak ada di padepokan. Sebagaimana aku mengaku, Bahwa aku berdua pernah juga terlibat dalam dunia gelap. Tetapi kami berdua telah bertobat dan berguru kepada seseorang, Yang kemudian menjadi guru kalian pula. Tetapi agaknya penyakit adik kembarku itu kamu, Sehingga ia telah meninggalkan aku, Karena aku menentang kehendaknya. Tetapi yang aku jumpai di padepokan itu adalah ki ajar pamuatan galih itu. Bukan kisanak dalam wujud, Maaf, dalam wujud yang cacat itu berkata ki wondomanyar. Cerita aku belum selesai potong orang yang cacat itu. Silahkan ayah minta ibu daruwardi. Sepeninggal saudara kembarku, Maka aku berada di perguruan itu sendiri. Baru kemudian kalian datang berkata orang cacat itu kepada kedua orang itu. Kedua saudara seperguruan ki ajar itu termangu-mangu. Sementara orang cacat itu bercerita terus, Kita berkumpul untuk beberapa lama di padepokan itu. Kita berusaha untuk menyingkir dari dunia kelam yang sudah sama-sama kita lewati. Nampaknya dengan pasti kita berhasil meninggalkannya. Aku yang melangkah lebih dahulu mendapat kepercayaan dari guru untuk membawa kalian ke jalan yang lebih baik. Dan kalian pun menanggapinya dengan ikhlas orang itu berhenti sejenak, Lalu, sampai saatnya kita berpisah. Kita yang telah mendapat bekal yang cukup itu pun berusaha mengembangkan bekal itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sementara itu, kita telah membuka padepokan buat hari-hari mendatang dalam kehidupan yang tenang. Orang-orang yang mendengarkan menjadi tegang. Yang diceritakan masih belum menyentuh hubungan antara kedua saudara kembar itu. Namun tidak seorang pun yang memotongnya. Mereka membiarkan orang cacat itu bercerita terus. Nah, pada saat yang demikian itulah saudara kembarku itu agaknya hadir di sekitar kehidupanku dengan diam-diam. Ia berusaha mengetahui seluk-beluk kehidupanku. Mungkin ada satu-dua orangnya yang berhasil memasuki padepokanku sebagai seorang cantrik atau seorang yang membantu kerja kami sehingga saudara seperguruanku itu mengetahui banyak hal tentang kehidupanku. Bahkan ia mengetahui saudara-saudara seperguruanku. Mengetahui bahwa kalian berdua mempunyai ikatan dengan aku dalam hubungan kita sebagai saudara seperguruan. Ia mengetahui bahwa aku telah mengangkat seorang anak perempuan dan seorang cucu yang tumbuh semakin besar. Akhirnya hari-hari yang direncanakan itu datang. Dengan diam-diam pula ia menyingkirkan aku dengan kera yang licik. Dengan kera yang tidak aku duga-duga sebelumnya. Ketika ia datang menemui aku dengan tangisnya, aku merasa iba, ia adalah adikku. Namun di luar dugaan ia telah menyerangku. Dan aku pun lelah dilemparkannya ke dalam jurang yang sangat dalam, sebelum aku menyadari apa yang terjadi, tanpa diketahui oleh siapapun orang cacat itu terhenti sejenak. Sambil menahan ludahnya ia berkata, Nah, kalian dapat melanjutkan cerita itu sendiri. Aku menjadi cacat. Tetapi yang maha kuasa ternyata masih memberi kesempatan kepadaku untuk hidup. Bahkan dalam dunia yang sepi aku sempat memperdalam ilmuku ketika aku kemudian sembuh. Adalah kebetulan bahwa aku membawa sedikit obat pada saat itu. Kemudian dengan pengetahuan yang sedikit, aku berhasil mengobati diriku sendiri. Semula aku biarkan ia kemudian hadir sebagai aku di dalam padepokanku. Dengan cermat ia dapat menempatkan dirinya sebagaimana aku sebelumnya. Ketika aku kemudian berhasil mengamatinya, ternyata ia lebih banyak berusaha untuk bersembunyi di dalam sanggar sambil menyesuaikan diri lebih jauh dengan bekal pengenalannya tentang diriku. Namun bagaimanapun juga, perubahan-perubahan yang terjadi tidak dapat disembunyikannya lagi. Tetapi dengan licit ia menyebut dirinya dengan nama baru. Ajar macan kuning, ia tinggalkan sebutan ajar cindik kuning. Jadi sejak itu, kakek sudah berganti orang bertanya Darwardi. Orang cacat itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, ya, kaketmu sudah berganti orang. Dan agaknya sifat-sifat yang berbeda itulah yang membuat orang melihat perbedaan antara macan kuning dan cindik kuning. Tetapi orang tidak menduga bahwa orangnya lah yang berganti, tetapi sifat-sifat cindik kuning telah berganti. Sementara itu, diri yang kami pergunakan sejak kami masih berkumpul masih tetap aku pakai dan kemudian dipakai oleh saudara kembarku, meskipun sifat-sifatnya telah berubah. Lingkaran dengan garis yang memotong di tengah-tengah. Alangkah bodohnya kami desis Darwardi kemudian. Semula aku tidak berkeberatan bahwa saudara kembarku itu akan menggantikan kedudukanku. Tetapi semakin lama aku melihat, bahwa ia tidak lagi dapat dibiarkan. Ia telah membawa cucuku berkelana dan diperkenalkan dengan care yang khusus dengan orang-orang yang hidup dalam lingkungan yang buram. Segalanya disesuaikan dengan rencana yang perlahan-lahan tetapi dengan masak direncanakan. Bukit Gundul di daerah Sepasang Bukit Mati, ia berhasil mendengar rahasia sebuah pusaka dan harta benda yang tidak ternilai harganya tersembunyi di sekitar daerah Sepasang Bukit Mati. Dan ia mendengar rahasia bahwa orang yang paling mengetahui rahasia itu adalah Pangeran Senawa Sesa. Setelah ia gagal mencari sendiri di Bukit Gundul, maka ia telah membentuk cucuku menjadi seorang yang mapan untuk tugas yang khusus di Sepasang Bukit Mati itu. Aku dapat melihat sebagian besar dari segala peristiwa yang terjadi di Bukit Gundul itu. Dan selebihnya kalian sudah mengetahuinya. Orang-orang yang mendengarkan cerita itu menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu terdengar ibu darwardi terisak dan tidak dapat menahan air matanya, yang mulai menitik dengan suara sendatia berkata, itulah sebabnya, aku hampir tidak dapat mengenali sifat-sifat tayah pada orang yang menyebut dirinya ki ajar pamotan galih itu. Meskipun ia berbuat baik terhadap aku dan anakku, tetapi kadang-kadang aku melihat kekasaran yang tertahan-tahan. Sudahlah nger berkata orang cacat itu, semuanya sudah berlalu. Jika kalian percaya, aku adalah cindik kuning. Wanda Manyar dan Raga Pasa mengangguk-angguk kecil. Namun mereka mulai mempercayai siapa yang duduk di hadapannya itu. Perlahan-lahan mereka menjadi semakin jelas. Kata-katanya. Suaranya dan sikapnya. Yang aku ceriterakan adalah cerita tentang diriku sendiri berkata orang cacat yang ternyata adalah ki ajar cindik kuning. Lalu, di samping cerita itu, aku masih mempunyai sebuah cerita lain yang berhubungan dengan cucuku. Baiklah sementara aku sebut saja ia dengan Darwardi. Nama yang diberikan oleh pamuatan galih kepadanya dalam tugas-tugasnya di Bukit Gundul. Tetapi ia masih mempunyai beberapa nama yang lain. Tidak. Tidak ayah potong ibu Darwardi, tidak ada cerita yang lain. Orang cacat itu menggeleng. Katanya, apa salahnya nger? Meskipun bukan aku yang berniat membawanya kemari. Tetapi perempuan itu menjawab, cerita itu sudah tamat. Tidak ada gunanya lagi diungkit lebih baik ayah menjelaskan tentang diri ayah dan apa yang sebaiknya ayah lakukan. Orang cacat itu menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu, sebelum ia berbuat sesuatu, seorang murid Kiragapasa yang mengawasi orang yang menyebut dirinya ajar pamuatan galih yang masih sangat lemah di sebuah bilik tertutup telah berlari-lari naik ke pendapa. Ada apa? Mereka bertanya Kiragapasa. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya gagap, ki ajar pamuatan galih telah melarikan diri. Hi orang cacat itu terkejut, ia berhasil mengatasi keadaannya. Memang luar biasa. Tetapi apakah tidak seorangpun yang dapat mencegahnya? Kami berdua mencoba mencegahnya. Tetapi tidak berhasil. Kawanku yang seorang kini pingsan berkata murid Kiragapasa itu. Orang cacat itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, memang luar biasa. Ia mempunyai ketahanan tubuh yang sangat tinggi. Menurut perhitunganku, ia baru dapat mengatasi keadaannya menjelang pagi. Tetapi ternyata aku salah hitung. Dan ia telah melarikan diri. Pangeran Senawasasa menjadi tegang. Sambil mengerutkan keningnya ia bertanya, apakah yang sebaiknya kita lakukan ki ajar? Tentu ajar pamuatan galih tidak akan berdiam diri untuk seterusnya. Ya, ia mempunyai hubungan yang luas dengan orang-orang berilmu hitam. Berkata orang cacat itu, agaknya kita memang harus mengambil sikap. Orang itu menganggap bahwa yang dicarinya masih berada di daerah sekitar sepasang bukit mati. Berkata Kiai Kanti, aku kira orang itu akan pergi ke daerah itu. Tetapi ia tidak akan menemukan apapun juga. Aku berkata sebenarnya bahwa semuanya telah berada di demak desis Pangeran Senawasasa. Tetapi Kiajar pamuatan galih tidak percaya. Dan ia akan berbuat sesuatu berkata Kiai Kanti. Masih ada kawan kita di lumban tiba-tiba jeliteng memotong. Tetapi tidak cukup untuk menghadapinya desis Rau yang mengerti kemampuan Kiajar Galih. Namun jeliteng yang telah membentuk lumban watan menjadi cukup kuat berkata, setidak-tidaknya ada 10 orang anak muda lumban watan yang dapat membantu. Tetapi ajar pamuatan galih ternyata sangat licik berkata orang cacat itu, tidak ada pilihan lain. Kita juga harus pergi ke sepasang bukit mati. Seandainya kita biarkan saja ia membongkar bukit gundul itu, ia tidak akan menemukan apa-apa berkata Pangeran Senawasasa. Apakah dengan kegagalannya itu ia tidak akan menjadi orang yang sangat berbahaya? Jika ia menjadi mati gelap, maka orang-orang yang tidak bersalah akan menjadi korban. Sejenak orang-orang yang berada di pendapat itu menjadi hening. Namun kemudian Pangeran Senawasasa itu pun berkata, ada juga, baiknya kita pergi ke bukit gundul itu. Demikianlah, maka orang-orang yang berada di pendapat itu sependapat untuk pergi ke bukit gundul. Bukan saja karena mereka ingin menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah. Tetapi mereka pun ingin melihat pertemuan sekali lagi antara orang cacat yang mengaku ki ajar cindik kuning itu dengar ki ajar pamuatan galih. Dengan demikian mereka akan mendapat kepastian, apakah benar-benar mereka adalah saudara kembar. Karena yang mereka dengar sebelumnya adalah pengakuan kedua belah pihak pada kesempatan yang berbeda. Tetapi mereka tidak akan berangkat malam itu. Besok pagi, jika Fajar menyingsing, mereka akan menyusul ki ajar pamuatan galih ke daerah sepasang bukit mati. Tetapi malam itu Ibu Darwardi berkata, Ayah, jika, ayah berkenan, apakah aku diperbolehkan ikut serta ke daerah sepasang bukit mati? Sebaiknya kau tinggal di padepokan ini saja. Jangan gerjawab orang cacat itu, perjalanan ke daerah sepasang bukit mati adalah perjalanan yang sangat berat. Aku pernah pergi ke daerah itu untuk mencari anakku yang diumpankan oleh ki ajar pamuatan galih. Berkata perempuan itu, kedua, adikku itulah yang mengantarkan aku. Ki ajar pamuatan galih tidak melarangmu waktu itu bertanya orang cacat itu. Tidak. Dibiarkannya aku pergi. Sendiri jawab perempuan itu. Bukankah kau diantar oleh kedua adikmu itu bertanya, orang cacat itu. Aku berangkat sendiri dari padepokan ini. Baru kemudian aku singgah ke padukuhan adik-adikku jawa perempuan itu. Orang cacat itu menarik nafas dalam-dalam. Tentu ajar pamuatan galih memperhitungkan bahwa perempuan itu tidak akan pernah sampai ke padukuhan di sebelah daerah sepasang bukit mati itu. Bahkan mungkin ki ajar pamuatan galih justru membiarkan perempuan itu tidak akan pernah berhasil keluar dari lingkungan hutan yang buas di perjalanan. Dalam pada itu, orang cacat itu pun mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat terjadi pada perempuan itu jika ia ditinggalkan di padepokan. Jika ki ajar pamuatan galih ternyata tidak pergi ke daerah sepasang bukit mati sementara perempuan itu ditinggalkannya sendiri, maka akan mungkin sekali terjadi bahwa perempuan itu akan diambil oleh ki ajar pamuatan galih untuk menjadi alat memaksakan kehendaknya. Karena itu, maka orang cacat itu pun kemudian berkata, baiklah nger jika kau memang ingin pergi bersama kami. Terima kasih ayah. Tetapi tanpa cerita yang pernah ayah singgung itu berkata perempuan itu. Orang cacat itu tidak menjawab. Dipandanginya perempuan itu sejenak. Namun kemudian ia pun menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, apa salahnya cerita itu dimengerti oleh pangeran Senawa Sesa. Tidak sahut perempuan itu. Jangan mementingkan dirimu sendiri. Jawab orang cacat itu, ingatlah kepada anakmu. Perempuan itu menunduk dalam-dalam. Namun bahwa, orang cacat itu mengerti tentang cerita yang nampaknya tidak akan disimpannya lebih lama lagi itu, membuat perempuan itu semakin yakin bahwa orang itu benar-benar ki ajar cindik kuning. Meskipun demikian ia berkata, ayah. Aku tetap memohon, agar cerita itu biarlah tersimpan di lubuk hatiku saja untuk seterusnya. Orang cacat itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku akan mempertimbangkannya. Tetapi aku akan mengambil keputusan yang berbeda dengan pilihanmu itu. Perempuan itu tidak menjawab lagi. Segalanya memang terserah kepada orang cacat itu. Dan ia sendiri tidak akan dapat menentukan pilihan apapun juga. Dalam pada itu, ketika cahaya matahari membayang di langit di dini hari, maka orang-orang di padepokan itu pun sudah siap. Jeliteng yang siap paling cepat bersama Rauh, duduk sambil berbincang di serambi. Kenapa orang cacat itu tidak mengejarnya ketika ia mendengar laporan bahwa ki ajar pamuatan galih melarikan diri bertanya jeliteng. Ki ajar pamuatan galih adalah orang yang luar biasa, sementara orang yang cacat itu mengaku ajar cindik kuning itu pun orang yang memiliki panggraita yang sangat tajam, sehingga ia mengerti bahwa tidak ada gunanya untuk mengejarnya. Pamuatan galih tentu sudah jauh dan arahnya pun tidak dimengerti jawab Rauh. Jeliteng mengangguk-angguk. Katanya kemudian, akan ada pertemuan yang meriah di Bukit Gundul. Aku kira dari padepokan-padepokan lain pun tentu akan mengambil sikap. Hilangnya pangeran senawa sesa akan merupakan aba-aba bagi padepokan-padepokan yang bernafsu untuk berebut pusaka dan harta benda itu. Rauh mengangguk kecil tetapi ia pun mulai membayangkan betapa sengitnya pertemuan antara orang-orang tamak di Bukit Gundul itu. Yang pernah terjadi adalah bertemunya kekuatan dari padepokan sanggar gading dengan kekuatan dari kendali putih yang membuat keduanya hampir lumpuh, sehingga gabungan dari kedua kekuatan itu tidak mampu lagi bertahan melawan orang-orang yang semula tidak diperhitungkan oleh keduanya. Sejenak kemudian ternyata orang-orang lain pun sudah siap pula. Ibu Darwardi benar-benar telah bersiap pula untuk ikut serta bersama kedua adiknya. Setelah makan pagi, maka orang-orang yang sudah bersiap menuju ke daerah kecil. Kuda-kuda mereka masih dapat berderap agak cepat di jalan-jalan datar. Namun akhirnya mereka sampai juga ke jalan yang sulit untuk dilalui. Mereka harus menembus hutan yang lebat dan pepat. Mereka yang baru untuk kedua kalinya menempuh jalan itu merasa masih agak bingung juga. Sementara orang cacat itu mengenal jalan yang ditempuhnya seperti mengenal halaman rumah sendiri. Dalam pada itu, ki ajar pamuatan galih itu pun seperti yang diduganya, telah menuju ke daerah sepasang bukit mati. Ketika ia menyadari keadaan dirinya di sebuah bilik dipadepokannya, maka ia pun mengerti bahwa orang yang dihadapinya adalah orang yang memiliki ilmu yang tinggi, yang mustahil dapat dikalahkannya. Ia pun memperhitungkan bahwa orang-orang yang semula akan dibunuhnya, tentu akan berdiri di pihak orang cacat itu. Karena itu, sebelum ia dapat mengetahui dengan pasti, siapakah orang cacat itu, ia telah memilih jalan untuk melarikan diri daripada ia harus mengalami nasib yang lebih buruk lagi. Tetapi ketamakannya telah mendorongnya untuk pergi ke daerah sepasang bukit mati. Meskipun ia juga mempunyai perhitungan bahwa orang-orang di padepokan itu akan menyusul juga ke daerah sepasang bukit mati. Dengan kuda yang dapat dirampasnya dari penduduk terdekat dari padepokannya, maka ia pun telah menyelusuri jalan menuju ke daerah sepasang bukit mati yang dikiranya menyimpan sebilah pusaka yang mempunyai pengaruh gaib terhadap pemiliknya, namun yang terpenting adalah harta yang tidak ternilai jumlahnya, yang disertakan pada pusaka itu. Ternyata bahwa Kiajar juga menguasa jalan menuju kesasaran dengan sebaik-baiknya. Bahkan di malam hari ia tidak berhenti sama sekali. Hanya pada saat-saat tertentu apabila kudanya sudah terlalu letih dan haus, maka ia pun berhenti di dekat sebuah parit atau metu air untuk memberi kesempatan kudanya beristirahat, minum dan makan rumputan. Ketika Kiajar Pamuotan Galih itu kemudian sampai di daerah sepasang bukit mati berikutnya, maka ia pun langsung pergi ke bukit gundul. Dengan berdebar-debar ia memanjat naik setelah mengikat kudanya pada sebatang pohon perdu. Matahari bersinar terang di atas kepalanya, sementara langit jernih kebiru-biruan. Dengan tegang Kiajar Pamuotan Galih memandangi dataran di atas bukit gundul itu. Dataran yang tidak terlalu luas. Dilihatnya garis-garis padas yang silang-menyilang. Sesaat ia memperhatikan garis-garis itu. Dicarinya kunci pemecahan, karena ia menduga bahwa garis-garis itu mempunyai arti tertentu. Kemudian ia sama sekali tidak dapat menemukan. Garis yang memanjang-menyilang dataran itu, telah diikutinya. Tetapi kedua ujungnya hilang pada retak batu pada di sisi bukit tanpa memberikan petunjuk apapun juga. Kiajar mengumpat ketika ia melihat sebuah lekuk tempat darur di menyembunyikan peti dan pusaka palsunya. Namun sebenarnya ia tidak dapat menemukan apa-apa di atas bukit itu. Kemarahan dan kekecewaan telah menghentak-hentak di jantungnya. Setiap kali terdengar ia mengumpat orang yang cacat yang tiba-tiba hadir di padepokan. Iblis itu berhasil mengganggu akugeramnya. Sesaat Kiajar itu mencoba mengingat apakah ia dapat mengenal iblis berwajah kacat itu. Ilmunya memang mirip dengan ilmuku berkata Kiajar pamuatan galih itu. Ia pun telah mencoba mengenang gurunya. Namun katanya, guru tentu tidak akan seumur orang itu. Untuk beberapa saat ia masih tetap berdiri di atas bukit gundul itu. Namun akhirnya ia hams melihat satu kenyataan, bahwa ia tidak akan berhasil mendapatkan sesuatu di bukit itu. Tetapi aku yakin, bahwa pusakaku tersimpan di sini. Mungkin harta benda yang tidak ternilai harganya itu berada di tempat lain, Tetapi pada pusaka itu, atau pada petinya atau pada rental yang ada bersama pusaka itu, Atau pada apapun juga tentu terdapat petunjuk tentang harta benda yang tersimpan itu geram Kiajar pamuatan galih. Dalam pada itu, oleh perasaan kesal dan kecewa. Kiajar itu pun kemudian membanting diri, duduk di alas seonggok padas di atas bukit gundul itu. Sementara itu, ternyata sekelompok orang telah merayap mendekati padukuhan lumban. Sebuah iring-iringan orang berkuda dengan wajah-wajah yang garang mendekati daerah sepasang bukit mati. Segala sesuatu yang terjadi di atas bukit gundul itu telah didengar oleh orang-orang pusparuri. Ketika mereka sudah siap untuk bertindak, maka orang-orang kendali putih dan sanggar gading yang tersisa dan berhasil melarikan diri pada saat terakhir terjadi pertempuran di atas bukit gundul setelah yang mulia melakukan tayuh, telah terjerat oleh orang-orang pusparuri yang mengawasi perkembangan keadaan. Dari mereka orang-orang pusparuri mengetahui bahwa pusaka yang sebenarnya masih belum diketemukan. Mereka pun menyadari, bahwa di sekitar sepasang bukit mati itu terdapat dua orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Pangeran Senawa sesah sendiri yang ternyata tidak sakit, dan seorang lagi yang berhasil mengalahkan yang mulia itu sendiri. Dengan demikian maka orang-orang pusparuri harap menyiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi orang-orang itu. Tetapi jumlah mereka tidak cukup banyak berkata orang-orang pusparuri itu. Bagi mereka anak-anak lumban memang tidak terlalu merisaukan. Lalu berkata mereka, orang-orang sanggar gading dan orang-orang kendali putih sudah meremukan diri mereka sendiri sebelum mereka berhadapan dengan orang-orang yang berada di lumban. Bahkan mereka pun telah dikelabui oleh pangeran yang berpura-pura sakit itu. Meskipun sisa mereka kemudian bergabung, tetapi kekuatan mereka sudah tidak ada seperlima dari kekuatan mereka masing-masing. Karena itu, jika kami datang ke lumban, maka persoalannya akan berbeda. Apakah kita tidak terlambat bertanya salah seorang di antara mereka? Kawannya mengjeleng sambil menjawab, tentu tidak. Pengamat kita belum melihat seorang pun yang memasuki daerah sepasang bukit mati, apalagi memanjat bukit gundul itu. Tetapi mungkin pangeran itu sudah pergi berkata orang yang pertama. Mungkin. Tetapi mungkin ia sedang menyiapkan sekelompok orang-orangnya untuk mengambil pusaka itu, atau untuk menyingkirkannya jawab kawannya, jika demikian pengamat kami tentu melihat ia memanjat bukit gundul itu dan mengamatinya kemana ia pergi. Tetapi sampai saat ini sama sekali tidak terdapat laporan apapun juga. Kawannya hanya mengangguk-angguk saja. Namun dalam pada itu, iring-iringan itu pun kemudian tertahan oleh seseorang yang memacu kudanya. Dengan tergesa-gesa orang itu menemui pimpinan orang-orang pusparuri itu sambil berkata gagap, seseorang telah memanjat naik ke bukit gundul itu. Siapa bertanya pemimpin pada pokan pusparuri itu? Aku tidak tahu. Dua orang kawan kami masih mengawasi bukit itu. Orang yang memanjat itu, sepeninggalku masih berada di atas bukit berkata orang itu. Pemimpin dari pada pokan pusparuri itu mengangguk-angguk. Katanya kemudian, nampaknya hanya orang yang sedang menyelidiki bukit itu. Tentu bukan pangeran Senawasasa yang akan memindahkan pusaka itu. Agaknya memang bukan seorang pangeran jawab orang yang memberikan laporan. Tetapi kita harus segera sampai ke bukit itu berkata pemimpin orang-orang pusparuri itu. Dengan demikian, maka iring-iringan itu pun telah mempercepat gerak mereka, sementara orang yang melapor itu berkata kami telah menunggu terlalu lama. Aku kira fajar hari ini kita semuanya sudah berada di bukit itu. Kami memang agak terlambat jawab pemimpinnya, tetapi kami telah menempatkan kalian di bukit itu justru untuk menjaga kemungkinan seperti ini. Orang itu tidak menyahut lagi. Sementara iring-iringan itu bergerak semakin cepat menuju ke bukit gundul. Jarak mereka dengan bukit gundul itu semakin lama menjadi semakin dekat. Sementara itu, Ki ajar pamuatan galih masih tetap duduk di atas batu pada sambil merenungi keadaan di sekitarnya. Bahkan kemudian ia pun mulai merenungi dirinya sendiri. Sudah sekian lama aku mengatur rencana ini berkata orang itu kepada diri sendiri, namun hasilnya sama sekali tidak memadai. Dan sekarang aku harus mulai dari permulaan, sementara pangeran yang gila itu akan menjadi semakin berhati-hati. Sekali-sekali Ki ajar itu menghentakkan tangannya. Namun yang sudah terjadi itu pun tidak akan mungkin dapat diulanginya kembali. Kegagalan itu sudah terjadi. Bukan sekedar sebuah mimpi. Dengan Lesuki ajar memandang dataran di sekitar bukit itu. Sebagian sudah nampak hijau, tetapi sebagian masih kekuning-kuningan dan gersang. Dalam pada itu, iring-iringan orang-orang pusparuri menjadi semakin dekat. Mereka berpacu semakin kencang. Apalagi ketika bukit gundul itu mulai nampak. Maka rasa-rasanya perjalanan mereka menjadi terlalu lamban. Di paling depan dari iring-iringan itu adalah Kiai Pusparuri sendiri. Kemudian dua orang kepercayaannya yang terdekat. Untuk beberapa saat mereka hanya saling berdiam diri. Namun kemudian Kiai Pusparuri itu pun berdesis, bagaimana menurut pertimbanganmu? Salah seorang dari kepercayaannya itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, kita memang terlalu lambat. Tidak sahut Kiai Pusparuri, ketika kita mendengar bahwa orang-orang sanggar gading telah menangkap pangeran senawasesa dan membawanya kepada daru merdi kita sudah memerintahkan agar orang-orang kita bergerak. Terutama yang berada di lingkungan orang-orang kendali putih. Ternyata benturan itu telah terjadi. Orang-orang kendali putih dan orang-orang sanggar gading itu telah wancur. Tetapi yang tidak kita duga bahwa mereka akhirnya dapat bersatu sehingga kita harus membuat pertimbangan-pertimbangan baru. Kita harus mengamati perkembangan keadaan dan tidak tergesa-gesa bertindak. Mungkin dengan demikian, kita memang membuat kesan terlalu lamban. Mudah-mudahan kita dapat berbuat sesuatu berkata kepercayaannya itu. Kiai Pusparuri tidak menyaut. Keduanya berpacu semakin cepat sementara kedua orang kepercayaannya yang berkuda di belakangnya itu pun saling berpandangan. Tetapi mereka tidak mengatakan sesuatu. Yang terdengar kemudian adalah Kiai Pusparuri menggeram, Daruherdi memang gila. Aku sudah curiga sejak lama. Tetapi kalian selalu mengatakan bahwa anak itu akan memegang teguh janjinya. Kedua orang kepercayaannya sama sekali tidak menjawab. Mereka mengikuti saja Kiai Pusparuri yang berusaha berpacu semakin cepat. Dalam pada itu, Kiajar pamuatan galih yang berada di atas bukit gundul itu mengangkat wajahnya ketika pendengarannya yang tajam menangkap derap kaki kuda. Dengan serta merta ia pun berdiri. Ketika ia melayangkan pandangan matanya, maka ia pun segera melihat sebuah iring-iringan mendekati bukit itu. Kiajar pamuatan galih menjadi berdebar-debar. Namun ia pun kemudian duduk kembali. Persetan. Siapapun yang datang geramnya. Memang terasa kekecewaan yang mencengkam jantungnya membuatnya kadang-kadang kehilangan geirah perjuangannya untuk mendapatkan pusaka dan terlebih-lebih harta benda yang tidak ternilai harganya itu. Meskipun pada saat-saat tertentu kedatangannya masih saja mengguncang jantungnya. Karena itu, maka ia sama sekali tidak ingin berbuat sesuatu. Ia akan menghadapi apa saja yang bakal terjadi jika orang-orang di dalam iringan-iringan itu akan naik ke atas bukit dan barangkali akan berbuat sesuatu atasnya. Biarlah alam memilih. Aku harus membunuh atau dibunuh geramnya. Dalam pada itu iring-iringan itu pun telah sampai ke kaki bukit gundul, yang merupakan salah satu dari sepasang bukit mati itu. Dengan tergesa-gesa orang-orang Pusparuri itu menambatkan kuda-kuda mereka. Seorang di antara para pengamat yang berada di sekitar bukit itu pun kemudian mendekati Kiai Pusparuri sambil berkata, orang itu masih berada di atas bukit. Kau tidak tahu siapa orangnya bertanya Kiai Pusparuri. Pengawas itu menggeleng. Katanya, aku tidak tahu. Kiai Pusparuri pun segera memanjat naik diikuti oleh beberapa pengikutnya bersama dua orang kepercayaannya yang terdekat. Sementara beberapa orang yang lain telah menunggu di bawah bukit gundul itu. Beberapa saat lamanya Kiai Pusparuri memanjat ketika ia mendekati puncak bukit itu, dilihatnya seseorang duduk di batu padas. Orang yang tepukur dan seolah-olah sama sekali tidak menghiraukan kehadirannya. Kiai Pusparuri tertegun. Ia yakin orang itu mendengar kehadirannya. Tetapi orang itu sama sekali tidak berpaling. Kisanaksapa Kiai Pusparuri. Barulah Kiajar Pamuotan Galih itu mengangkat wajahnya dan berpaling ke arah suara itu. Ajar Macan Kuning Desis salah seorang kepercayaan Kiai Pusparuri. Hem, kau laksita desis Kiajar Pamuotan Galih. Siapa bertanya Kiai Pusparuri. Orang inilah yang pernah membawa daru merdi kepada ku jawab kepercayaannya itu. Macan Kuning Desis Kiai Pusparuri. Kiajar Pamuotan Galih masih tetap duduk di tempatnya. Namun ia pun kemudian berdesis, aku tentu berhadapan dengan Kiai Pusparuri sendiri sekarang ini. Ya, kau benar Kiajar Macan Kuning. Aku pernah mendengar namamu yang menggetarkan setelah Kiajar Cindi Kuning lenyap. Semua orang bertanya-tanya di dalam hati, kenapa tiba-tiba saja Cindi Kuning telah merubah dirinya menjadi macan kuning sahut Kiai Pusparuri. Ajar Pamuotan Galih hanya bertaling. Tetapi ia tidak menjawab. Sekarang, apa kerjamu di sini? Kiai Pusparuri bertanya. Kiai Pusparuri kemudian. Merenungi Bukit Gundul ini berkat Taajar Pamuotan Galih. Merenungi kematian orang-orang sanggar gading dan orang-orang kendali putih bertanya Kiai Pusparuri pula, atau merenungi rencanamu sendiri. Kiajar Pamuotan Galih tidak menjawab. Dipandangnya lembah di bawah Bukit Gundul itu. Hanya sebagian saja yang telah menjadi hijau. Tetapi yang lain tetap gersang. Tiba-tiba Kiai Pusparuri bertanya kepada Laksita, jadi orang ini yang membawa daru merdi kepadamu? Ia jawab Laksita. Kiai Pusparuri memandang kepercayaannya itu dengan tajamnya. Dengan nada tinggi ia bertanya, jadi kau belum mengenal anak itu dengan sungguh-sungguh? Sudah jawab Laksita, aku sudah lama mengenalnya. Dan aku sudah mengenalnya dengan sungguh-sungguh. Kenapa kau tiba-tiba saja menjadi bingung bertanya ajar Pamuotan Galih kepada Kiai Pusparuri? Aku sudah mengira bahwa anak yang disebut bernama Darwardi itu tentu tidak jujur. Ia sudah berhubungan dengan banyak pihak, sehingga persoalannya menjadi kacau seperti sekarang ini berkata Kiai Pusparuri. Tidak ada gunanya ka sesali berkata ajar Pamuotan Galih, jangankan kepadamu, kepada orang yang tidak memberinya apapun juga. Sedangkan kepadaku, kepada kakeknya. Darwardi telah berkhianat. Hikyaipus Paruri mengerutkan keningnya. Lalu, apa maksudmu? Yang terjadi adalah karena kelalaiannya berkata Kiai Pusparuri, kaki ajar Pamuotan Galih, bahkan kemudiannya telah menghadapkan aku kepada orang-orang yang gila itu. Dan kau tidak berani menghadapinya bertanya Kiai Pusparuri. Namun kemudian, dengan pihak mana kau berhadapan? Sanggar Gading dan Kendali Putih, atau orang-orang lumban bersama Pangeran Senawasesa sendiri? Banyak pihak telah datang kepada pokanku berkata ajar Pamuotan Galih, aku tidak mempunyai kesempatan untuk melawan mereka. Mereka terlalu banyak, sebagaimana aku tidak mau berhadapan dengan Pangeran Senawasesa itu dengan langsung. Karena itu, aku memerlukannya lewat siapapun yang akan dapat menangkapnya dan menukarnya dengan pusaka yang kalian perebutkan. Jangan mengigau seperti itu berkata Kiai Pusparuri, sebodoh-bodoh kami, orang-orang Pusparuri, tentu tahu apa artinya peristiwa yang terjadi di Bukit Gundul itu. Ternyata pusaka yang diberikan oleh Darwardi adalah pusaka palsu. Apakah dengan demikian bukan berarti bahwa justru Pangeran Senawasesa itulah yang akan menjadi sumber keterangan tentang pusaka itu? Kiai Ajar Pamuotan Galih mengerutkan keningnya sementara itu Kiai Pusparuri berkata lebih lanjut, sejak kami berangkat menuju ke Bukit ini, kami sudah mempunyai perhitungan yang demikian. Kami memang ingin menemukan Pangeran Senawasesa. Tetapi tidak untuk kami serahkan kepada siapapun juga. Karena kami hampir meyakininya, bahwa Pangeran itu justru sangat berarti bagi pusaka itu sendiri. Kiai Ajar Pamuotan Galih tidak segera menjawab. Sementara itu Laksita pun berkata, Kiai Ajar, aku tidak mengira sama sekali, bahwa permainanmu itu adalah permainan yang terlalu dangkal. Aku kira kau dengan mempergunakan Darwardi, bermain dengan jujur apapun niat kita. Kita mempunyai kepentingan yang aku kira membuat kita dapat bekerja bersama. Tetapi dengan bodoh kau palsukan pusaka itu. Kau kira kau dapat mengelabui orang lain begitu mudah? Seandainya bukan orang sanggar gading itu, kami pun akan dapat mengetahuinya dengan tayuh tiga hari tiga malam. Kiai Ajar Pamuotan Galih tidak menjawab. Bahkan seolah-olah ia tidak mendengarkan kata-kata itu. Dengan wajah yang kosong dipandanginya alam yang keras di sekitar bukit gundul itu. Dalam pada itu, Kiai Pusparuri pun berkata, Sekarang apa maumu Kiai Ajar? Apakah kau akan berusaha mencari pusaka itu sendiri tanpa pangeran senawah sesa? Kiai Ajar tidak menjawab. Bahkan berpaling pun tidak. Namun tiba-tiba saja Kiai Ajar Pamuotan Galih itu berkata, mereka tentu akan segera datang. Siapa bertanya laksita? Pangeran yang gila itu. Cucuku yang berhianat dan orang-orang lumban yang dungu berkata Kiai Ajar Pamuotan Galih. Kau mencoba menakut-nakuti aku, agar aku segera pergi? Dengan demikian usahamu untuk memecahkan teka-teki tentang pusaka itu dengan memperhatikan segala bentuk dan garis di atas bukit gundul ini tidak akan terganggu berkata Kiai Pusparuri. Buat apa aku menakutimu? Jawab Kiai Ajar Pamuotan Galih. Kalau kalian ingin mati, atau ingin pergi, atau ingin apapun juga, aku tidak berkepentingan sama sekali. Jadi apa maksudmu dengan mengatakan bahwa mereka akan datang bertanya Kiai Pusparuri? Tidak apa-apa. Hanya sekedar kabar yang pantas kau ketahui. Kalau kau ingin menangkap pangeran itu, lakukanlah jika kau mampu. Jika kau mau lari, larilah mumpung mereka belum datang berkata ajar itu. Lalu, apa yang akan kau lakukan bertanya Kiai Pusparuri? Mencari pusaka itu jawab Kiai Ajar Pamuotan Galih. Kiai Pusparuri ragu-ragu sejenak. Agaknya Kiai Ajar itu mempunyai bekal serba sedikit keterangan tentang pusaka itu. Karena itu, maka katanya kemudian, baiklah. Jika orang-orang sanggar gading dan kendali putih dapat bekerja bersama setelah mereka menghancurkan diri mereka sendiri, apakah kita juga dapat bekerja bersama? Maksudmu bertanya Kiai Ajar. Kita akan menangkap pangeran Senawa sesa. Aku yakin, bahwa kau tahu pasti, pangeran itulah yang mengetahui tentang pusaka yang sedang diperebutkan itu. Jangan ingkar jawab Kiai Pusparuri. Kiai Ajar menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, tidak ada gunanya. Kita tidak akan mampu berbuat apa-apa jika mereka nanti datang. Kau sudah berputus asa bertanya Kiai Pusparuri. Sementara itu Laksita pun berkata, apakah aku benar-benar berhadapan dengan Kiai Ajar Macan Kuning? Aku tidak pernah membayangkan, bahwa pada suatu saat Ajar Macan Kuning akan berputus asa. Sementara di sampingnya terdapat sepasukan orang-orang yang dapat dipercaya kemampuannya. Seandainya pangeran Senawa sesa mampu menggugurkan bukit gundul ini sekalipun, maka ia tidak akan dapat menghadapi seluruh pasukan pusparuri sekarang ini. Ajar Pamuotan Galih tidak menjawab. Kembali ia merenungi dataran yang merentang di sekitar bukit gundul itu. Namun dalam pada itu ia memang tidak dapat ingkar, betapa kacau perasaannya. Namun dalam pada itu, orang-orang pusparuri itu telah menawarkan satu kerjasama untuk menangkap kembali pangeran Senawa sesa. Ia sadar, bahwa orang-orang pusparuri tidak akan terlalu bodoh untuk memberikan kesempatan kepadanya. Ki ajar itu pun sadar, jika usaha itu berhasil, maka ia tidak akan mendapat apapun juga. Bahkan mungkin orang-orang pusparuri itu akan beramai-ramai mencincangnya. Tetapi dalam pada itu, terpercik dendamnya kepada orang cacat yang sudah mengalahkannya. Orang itu agaknya akan datang bersama pangeran Senawa sesa dan orang-orang lain yang datang kepada pokkannya. Apakah kacau sedang merenungi keputusanmu? Ki ajar bertanya laksita. Ki ajar menggeram. Katanya, kau jangan terlalu sombong hanya karena di sini ada Ki aye pusparuri. Kau tahu, bahwa Ki aye pusparuri itu tidak akan banyak berarti bagiku. Seandainya aku mau maka aku akan dapat membunuh separoh dari orang-orang pusparuri yang berada di sini bersama pimpinan tertingginya. Tetapi Ki aye pusparuri tertawa. Katanya, aku percaya bahwa kau agaknya memang memiliki ilmu yang tinggi. Tetapi kau tidak akan dapat banyak terbuat apa-apa. Lebih-lebih di hadapan pangeran Senawa sesa. Karena itu, selagi aku menawarkan kerjasama. Hasilnya kita bagi bersama. Aku tahu bahwa itu omong kosong jawab Ki ajar. Kau akan memanfaatkan aku untuk melawan orang-orang itu. Kemudian kau akan menyisihkan aku pula karena jumlah kalian yang banyak. Tetapi baiklah. Aku bersedia bekerja bersama orang-orang pusparuri untuk bertempur melawan orang-orang itu. Jika kita berhasil, maka dendamku sudah dapat aku lepaskan. Terserah kepadamu kau juga ingin membunuh aku, maka Ki ajar pusparuri dan separoh orang-orangnya akan mati bersama aku.